Terlalu menakutkan. Bahkan jiwa yang tertinggal di luar pun dapat dihapus. Ini adalah alam rahasia alam semesta. Dong Tianchen dan dua orang lainnya tidak dapat menahan perasaan terkejut. Semakin dalam pemahaman mereka tentang dunia rahasia, semakin besar rasa takut mereka. Bisakah mereka benar-benar pergi ke tempat seperti itu? Mereka sekarang mulai ragu. Tidak. Untuk melanggar sumpah darah, untuk melampaui Dong Hanzong, mereka harus pergi. Ini adalah pertaruhan besar. Jika mereka menang, mereka akan memperoleh status, kemuliaan, dan kekuasaan tertinggi. Jika mereka kalah, mereka akan hancur berkeping-keping. Lu Jiajin terdiam beberapa saat, lalu menatap Sang Kaisar dan tersenyum. Pertanyaan kedua, bisakah kita membawa benda suci angkasa? Melihat Lu Jiajin yang acu tak acu, hati Dong Tianchen dan dua orang lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah orang yang sikapnya seperti seorang jenderal. Tidak peduli apapun situasinya, ia dapat mempertahankan pikiran tetap tenang dan damai. Iya. Sang Kaisar mengangguk. Mata Lu Jiajin berbinar. Selama dia bisa membawa benda suci angkasa, Kinfei yang juga bisa bersembunyi di benda suci angkasanya dan memasuki alam rahasia. Namun, sekarang dia khawatir Sang Kaisar tidak akan mengizinkan mereka membawa benda suci angkasa itu. Atau sebelum pergi, dia akan memeriksa benda suci angkasa mereka. Jangan senang terlalu cepat. Sekalipun kau membawa benda suci angkasa, itu tidak ada nilainya. Sang Kaisar tertawa. Apa maksudmu? Mereka bingung. Kaisar berkata, karena begitu kau melangkah ke alam rahasia, kau tidak akan bisa membuka benda suci angkasa. Ini. Mereka berlima saling berpandangan. Tidak dapat membuka benda suci luar angkasa. Ada pembatasan seperti itu. Kaisar berkata, jadi sumber daya yang kamu persiapkan, seperti pil, batu jiwa, kristal dewa, dan senjata dominator, tidak dapat ditempatkan di benda suci luar angkasa. Lu Jiajin tersenyum diam-diam dan pahit. Dia juga berkata bahwa dia akan membiarkan Kinfei yang dan yang lainnya bersembunyi di benda suci ruang angkasanya dan menyelinap masuk bersama-sama. Pada akhirnya, dia terlalu banyak berpikir. Metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Tampaknya dia hanya bisa melaksanakan rencana terakhir dan memaksa masuk ke gunung ibu kota kekaisaran. Lu Jiajin tidak mau menyerah dan bertanya dengan hati-hati. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir, bisakah kita masing-masing membawa beberapa bawahan? Ketika Dong Tianchen dan dua orang lainnya mendengar permintaan Lu Jiajin, mereka semua bersemangat dan menatap Kaisar dengan memohon. Sebab jika mereka dapat membawa beberapa bawahan, teman, atau anggota keluarga bersama mereka ke alam rahasia, ketika terjadi bahaya, mereka dapat membantu berbagi beban. Ini. Sang Kaisar ragu-ragu sejenak. Kami tidak akan membawa banyak orang bersama kami. Masing-masing dari kita tidak akan punya lebih dari sepuluh. Kami hanya berpikir bahwa kami bisa saling menjaga saat berada di alam rahasia. Jangan khawatir. Kami pasti akan memberitahu mereka untuk tutup mulut tentang dunia rahasia itu. Jika kamu masih khawatir, kita bahkan bisa membuat mereka bersumpah dengan sumpah darah. Kata Lu Jiajin. Yang mulia, saya mohon. Dong Tianchen juga menatap Kaisar dengan memohon. Pamanmu yang ke-6, berjanjilah pada kami. Dong Xin bahkan tidak memanggilnya, yang mulia. Dia langsung memanggilnya sebagai anggota keluarga dan berlari ke sisinya. Dia memeluk lengannya dan menatapnya dengan penuh semangat. Dia telah kehilangan kartu asnya dan bertingkah seperti anak manja. Gadis kecil, bukankah kau bilang kau harus memanggilku yang mulia saat ada orang di dekatmu? Sang Kaisar tersenyum tak berdaya. Tidak ada orang luar di sini. Dong Xin terkikik. Dong Ping melirik ke arah iblis dalam dan Lu Jiajin dan cemberut. Siapa yang bilang begitu? Bukankah mereka orang luar? Jangan main-main denganku. Para setan dalam melotot ke arah Dong Ping. Apakah Anda mencari masalah? Hebat sekali. Dong Ping mendengus dingin. Namun dalam hatinya, dia masih merasa takut. Paman ke-6, berjanjilah pada kami. Kita akan membicarakannya nanti. Kakak Moon Immortal juga akan memasuki dunia rahasia. Tidakkah kau akan mengirim beberapa orang untuk melindunginya? Dong Xin menjabat tangan Kaisar dengan keras. Dia tampak seperti akan terus mengganggunya jika dia tidak berjanji padanya. Ketika Kaisar mendengar ini, dia sedikit tertegun. Tampaknya itu benar. Apa yang kukatakan masuk akal, kan? Saat itu, jika kamu mengirim orang untuk melindungi Sister Moon Immortal tetapi tidak mengizinkan kami membawa orang ke sana, orang-orang mungkin mengatakan bahwa kamu bias. Dong Xin terkikik. Siapa yang berani mengatakan hal itu? Kata Kaisar dengan marah. Tidak adakah di sini? Dong Xin memandang setan batin yang duduk di seberangnya. Wajah setan dalam menjadi gelap. Tertembak saat sedang berbaring. Sang Kaisar menatap setan batin dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, anak ini mungkin akan memarahinya di belakang. Tidak. Tidak di belakangnya. Dengan karakter anak ini, berani sekali dia memarahi di depan mukanya. Pada saat ini, Lu Jiajin sebenarnya sedikit menyukai Dong Xin. Sebab ketika dia menyampaikan permintaan ini, dia tidak punya banyak harapan sama sekali. Namun tidak terduga. Dong Xin sebenarnya sedang mengganggu Kaisar. Jika Kaisar setuju karena ini, Dong Xin akan menjadi dermawan terbesar baginya dan Qin Fei Yang. Jangan gemetar lagi, kau membuatku pusing. Kaisar menatap Dong Xin tanpa daya, lalu menatap Dong Tianchen dan Dong Ping. Keduanya juga tampak menyedihkan. Ia menganggup dan berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Terima kasih, Paman Kenam. Tak hanya Dong Xin, Dong Tianchen dan Dong Ping pun begitu gembira hingga mereka lupa diri dan memanggilnya Paman Kenam. Para setan dalam dan Lu Jiajin saling berpandangan dan juga sangat gembira. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya ke alam rahasia. Kaisar menatap Dong Tianchen dan dua orang lainnya dengan wajah muram dan berkata dengan tidak senang, Bersikaplah sopan, bersikaplah sopan. Bagaimanapun juga, aku adalah Kaisar. Ya, ya, ya. Ketiganya menganggup dan saling memandang. Mereka berdiri berjajar dan membungkuk. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan hati Anda. Sang Kaisar tersenyum pahit lalu berkata, Jangan terlalu cepat gembira. Hah. Mereka bertiga langsung tercengang. Dalam hati mereka tiba-tiba menjadi gugup. Apakah dia akan berubah pikiran pada menit terakhir? Masing-masing dari kalian hanya dapat membawa tiga orang. Saya tidak akan bias. Saat Dewa Bulan tiba, saya hanya akan mengirim tiga orang untuk melindunginya. Kata Kaisar. Tiga. Dong Tianchen dan dua orang lainnya tercengang. Apa gunanya tiga? Ketika setan dalam dan Lu Ji Ajin mendengar ini, Mereka sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin tiga cukup? Seseorang harus tahu. Setelah memasuki alam rahasia, Benda ilahi luar angkasa tidak dapat dibuka. Dengan kata lain, Mereka harus masuk sendiri. Dan di samping Qin Fei Yang, Selain Sigila dan Serigala bermata putih, Ada orang-orang seperti Long Chen, Li Feng, Leluhur Iblis, Dan Dong Zheng Yang. Long Chen, Li Feng, Leluhur Iblis, Dan yang lainnya semuanya sangat kuat. Jika mereka ingin masuk, Mereka harus masuk. Hanya ketika semua orang bersama-sama dan menggabungkan kekuatan, Maka mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan Dan lebih banyak harapan untuk keluar dari alam rahasia itu hidup-hidup. Jika mereka hanya dapat membawa tiga orang saja. Bahkan dengan gabungan Lu Ji Ajin dan Inner Demon, Hanya ada enam titik. Ini sama sekali tidak cukup. Itulah kesimpulan saya. Jangan coba-coba keberuntunganmu. Sang Kaisar memandangi mereka yang sedikit demi sedikit, Tampak sedikit tidak senang. Ini. Yah, Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya mengangguk. Mereka secara alami mengetahui karakter Kaisar lebih baik daripada Setan Dalam dan Lu Ji Ajin. Menyetujui permintaan mereka dan membiarkan mereka menampung tiga orang sudah merupakan bantuan terbesar. Adapun buku kuno ini, silakan kau lihat baik-baik. Tiga hari, aku yakin cukup bagimu untuk menyelesaikan membacanya. Setelah membacanya, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Kata Kaisar. Oke. Mereka berlima mengangguk. Pergi. Kaisar melambaikan tangannya. Kami pamit dulu. Mereka berlima bangkit dan membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Lu Yun Feng. Tiba-tiba, Kaisar memanggil Lu Ji Ajin. Lu Ji Ajin sedikit tertegun dan berbalik menatap Kaisar dengan curiga. Kalian keluar duluan. Kaisar memandang Setan Dalam dan Dong Xin serta dua orang lainnya lalu berkata. Mereka berempat menatap Kaisar dan Lu Ji Ajin dengan curiga, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Dong Xin, ada sesuatu yang salah denganmu hari ini. Dong Ping mentransmisikan suaranya. Ada yang salah. Dong Xin tertegun dan bingung, benarkah? Ya, aku melihatmu terus menatap Lu Yun Feng. Apakah dia menyinggung perasaanmu? Dong Ping curiga. Tidak, tidak. Dong Xin buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak memprovokasi kamu, lalu mengapa kamu terus menatapnya? Dong Ping bingung. Ini. Dong Xin tergagap. Kakak, kamu bodoh ya? Kebangkitan cinta pertama seseorang. Dong Tian Chen tertawa diam-diam. Hah? Dong Ping menatap Dong Tian Chen dengan kaget. Apakah ini berarti Dong Xin jatuh cinta pada Lu Yun Feng? Bagaimana mungkin? Dalam kesannya, Dong Xin paling membenci orang-orang dengan nama keluarga berbeda. Jangan bicara omong kosong. Dong Xin juga marah, tetapi lebih dari itu, dia merasa bersalah. Tatapan matanya tampak mengelak. Lihat, dia bahkan tidak berani menatap kita. Dong Tian Chen berkata diam-diam. Dong Ping memperhatikan Dong Xin dengan saksama saat dia berjalan, membuat Dong Xin semakin bingung. Mendesah. Kamu sudah berubah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan jatuh cinta pada seseorang dengan nama keluarga berbeda. Dong Ping mendesah diam-diam. Apa? Tiba-tiba aku punya kesan baik tentangnya. Jangan bicara omong kosong, oke? Dong Xin terdiam. Kesan yang baik adalah cikal bakal sebuah hubungan yang sedang tumbuh. Kata Dong Tian Chen. Benarkah begitu? Dong Xin tampak sedikit bingung ketika mendengar ini. Sebab, dia belum pernah mengalami hal seperti itu antara seorang pria dan seorang wanita, apalagi jatuh cinta pada seorang pria. Lagi pula. Dia adalah putri Tuhan yang bangga dan keturunan langsung dari keluarga. Tentu saja, dia memiliki standar yang tinggi. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada pria biasa? Di Istana Kaisar. Kaisar berdiri, menatap Lu Jiajin, dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki kemampuan terkuat, karakter paling stabil, dan pikiran paling tenang. Aku harap setelah memasuki alam mistik, kamu dapat memikul beban dan mengurus semua orang. Aku. Lu Jiajin tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, kau menyanjungku. Aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan itu. Jangan terlalu rendah hati. Meskipun aku belum lama bersamamu, aku selalu pandai menilai orang. Anda dilahirkan untuk menjadi jenderal yang hebat. Saya percaya bahwa hanya Anda yang dapat membawa mereka kembali hidup-hidup. Kaisar tersenyum. Ini. Baiklah, saya akan berusaha semampu saya. Namun, aku khawatir Dong Tianchen dan yang lainnya tidak akan mendengarkanku. Lu Jiajin mengerutkan kening. Dong Tianchen dan dua orang lainnya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Hampir mustahil bagi mereka untuk mendengarkannya. Jangan khawatir tentang ini. Jika saatnya tiba, aku akan mengingatkan mereka. Aku tidak bercanda. Baik kalian berdua atau Dong Tianchen dan dua lainnya, kalian semua adalah pilar masa depan kerajaan ilahi kita. Kematian salah satu dari kalian adalah kerugian bagi kerajaan ilahi kita. Jadi, aku mengandalkanmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar benar-benar membungkuk kepada Lu Jiajin. Yang paling penting adalah ayah Dong Tianchen dan dua lainnya. Kalau mereka bertiga kembali hidup-hidup dan mendapat rejeki yang halal, pasti ayah mereka senang. Namun jika mereka mati di alam mistik, mereka pasti akan mengganggunya tanpa henti. Yang mulia, mohon jangan. Lu Jiajin buru-buru membantu Kaisar berdiri. Kaisar dinasti tengah yang bermartabat, putra penguasa kerajaan ilahi, benar-benar membungkuk kepadanya. Dia agak tersanjung. Kemudian, dia merenung sejenak, menatap Kaisar dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan membawa mereka kembali hidup-hidup, tetapi saya pasti akan mengurus mereka. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Kaisar tersenyum. Pria muda di depannya memiliki pesona semacam ini. Apa yang dikatakannya dapat membuat orang merasa lega? 4572 Di luar Istana Kekaisaran Saat gerbang Istana Kekaisaran terbuka dan Lu Jiajin melangkah keluar, para iblis batin segera menyambutnya dan bertanya dengan suara rendah, apa yang dia katakan kepadamu? Tidak ada apa-apa. Lu Jiajin melambaikan tangannya dan menatap Dong Tianchen serta dua orang lainnya yang juga penasaran. Ia tersenyum dan berkata, hanya ada satu buku kuno, bisakah kau membiarkan kami membacanya terlebih dahulu? Setelah kita selesai membacanya, aku akan meminta saudaraku untuk mengirimkannya kepadamu. Tidak apa-apa. Tidak masalah siapa yang membacanya pertama kali. Tidak perlu repot-repot mengirimkannya secara langsung. Beritahu kami saja dan kami akan datang dan mengambilnya sendiri. Dong Tianchen menyerahkan buku kuno itu kepada Lu Jiajin. Terima kasih. Lu Jiajin tersenyum dan berbalik menatap setan batin dan berkata, ayo pergi. Keduanya melangkah pergi. Aneh. Mengapa Paman Kenam meninggalkannya sendirian? Dong Ping bergumam. Kalian bertiga masuklah. Suara Kaisar terdengar. Hm. Mereka bertiga sedikit tertegun dan memasuki aula dengan curiga. Di atas pegunungan. Para setan batin melihat tidak ada seorang pun di sekitar dan bertanya dengan suara rendah, apa yang dikatakan Kaisar kepadamu. Tidak apa-apa. Dia hanya memintaku untuk mengurus semua orang di alam rahasia. Lu Jiajin tersenyum tipis. Jadi begitulah adanya. Sepertinya dia benar-benar melihatmu dengan cara yang baru. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkanmu sendirian? Setan dalam memamerkan tarinya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia menoleh ke arah istana kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, tapi kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Dong Xin. Jika bukan karena dia, kami benar-benar tidak akan menemukan kesempatan untuk membawa sepupu kecilku dan yang lainnya ke alam rahasia. Ia. Setan dalam mengangguk. Dong Xin tidak diragukan lagi telah banyak membantu mereka. Namun, segera setelah. Setan dalam mengerutkan kening dan berkata, tapi kuotanya tidak cukup. Kita berdua hanya punya enam kuota. Jika Anda tidak mau mengambil risiko, maka hanya enam orang yang bisa masuk. Kata Lu Jiajin. Enam orang. Saya pasti akan pergi. Serigala bermata putih, gila, tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah orang-orang yang suka ikut bersenang-senang. Long Chen juga harus pergi. Pertama, Long Chen telah membantu Qin Fei Yang selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena bantuan Long Chen, bagaimana Qin Fei Yang dan yang lainnya bisa tumbuh begitu cepat? Karena itu, dengan hal baik yang terjadi, dia pasti tidak bisa melupakannya. Kedua, dia memiliki domain keilahian. Domain dewa pasti memainkan peran penting di alam rahasia. Para iblis batin mengerutkan kening. Mereka hanya mengambil empat tempat. Kepada siapa kita harus memberikan dua tempat sisanya. Li Feng juga sangat kuat. Dengan tubuh boneka sejati, dia dapat melawan empat orang sekaligus. Leluhur iblis dan Mutian Yang, tak perlu dikatakan lagi, jauh lebih kuat dari Li Feng dalam hal kekuatan tempur keseluruhan. Mu Qing juga sangat penting. Hal ini dikarenakan mata mahatahunya mungkin dapat memainkan peranan yang krusial pada saat itu. Ada juga Dong Zheng Yang dan Putri Duyung. Adapun Lin Yi, dia belum menguasai kehendak surga, jadi dia bisa saja dikecualikan. Jangan lupa, masih ada Dewa Langit Ji. Dia selalu berada di alam kura-kura hitam. Lu Jiajin naik level. Iya. Saya hampir mengabaikannya. Setan dalam menamparkan kepalanya. Pendeknya. Mereka membutuhkan terlalu banyak tempat. Enam tempat tidaklah cukup sama sekali. Lu Jiajin terdiam beberapa saat dan berkata dalam hati, jangan khawatir. Ayo kita kembali dulu, kirim pesan ke sepupu kecil, dan diskusikan dengannya. Oke. Setan dalam mengangguk. Paman ke-6. Kau terlalu percaya pada Lu Yun Feng. Kau sebenarnya ingin kami mendengarkannya. Di dalam istana kekaisaran, Dong Tianchen menatap kaisar dengan ketidakpuasan. Dong Ping dan Dong Xin juga sedikit marah. Tidak ada orang luar yang hadir, jadi ketiganya tidak lagi bersikap pendiam. Apakah Anda masih memiliki keberatan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah kau mengerti? Aku tidak ingin kamu mati di alam rahasia. Sang kaisar memutar matanya. Saya tahu kamu melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Tetapi, Anda terlalu meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsi kita sendiri. Sepertinya hanya Lu Yun Feng yang merupakan orang pintar, dan kita semua adalah orang bodoh yang tidak kompeten. Kata Dong Ping. Kaisar berkata, Kalau begitu pikirkanlah. Dari segi kemampuan dan otak, apakah kamu lebih rendah dari Lu Yun Feng? Saya. Dong Ping ingin membantah, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan alasan. Saya ingin Anda mendengarkan pengaturan mereka, tetapi tidak tanpa syarat. Anda harus mendengarkan mereka jika mereka benar, tetapi Anda juga bisa menolak jika mereka salah. Sang kaisar tersenyum tipis. Kakak Mun Imortal, kita juga harus mendengarkannya. Dong Xin bertanya. Ya, kaisar menganggup dan tersenyum. Itu artinya dialah yang memimpin tim. Baiklah. Ketiganya saling berpandangan dan menganggup tak berdaya. Jangan terlihat seperti kamu tidak mau. Mungkin jika sudah waktunya untuk mematahkan sumpah darah di tubuhmu, kita akan membutuhkan bantuan kedua saudara ini. Sang kaisar memutar matanya. Mendengar perkataan sang kaisar, ketiganya merasa jauh lebih baik dalam hati mereka. Kalau saja mereka berdua benar-benar bisa membantu mereka melanggar sumpah darah, apalagi mendengarkan mereka, mereka bahkan akan rela memijat punggung dan bahu mereka. Dunia Kura-Kura Hitam 6. Qin Fei Yang menatap setan dalam dan Lu Ji Ajin dengan bingung. Ya, enam tempat ini tidak mudah ditemukan. Lu Ji Ajin tersenyum pahit dan menjelaskan situasinya secara singkat kepada Qin Fei Yang. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tersenyum. Dong Xin telah melakukan kebaikan besar pada mereka secara tidak sengaja. Tetapi pertanyaannya sekarang, siapa di antara kalian yang akan pergi ke alam rahasia? Jika kalian semua ingin pergi, maka kita hanya bisa mengikuti rencana awal dan memaksa masuk. Setan dalam merasa sedikit khawatir. Memaksa masuk bukanlah pilihan yang bijaksana. Karena Gunung Ibu Kota Kekaisaran bukanlah tempat di mana seseorang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Pada saat itu, mungkin ada banyak variable. Siapa yang akan pergi ke alam rahasia? Qin Fei Yang bergumam dan tersenyum pahit. Kurasa semua orang ingin pergi. Namun, jelas tidak realistis bagi semua orang untuk pergi. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mendapat ide dan matanya berbinar. Kamu punya ide. Para setan dalam menatap mata Qin Fei Yang dan bertanya. Memang ada ide. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin bersama-sama. Bukankah kita punya sembilan tempat? Mengapa kita tidak mengambil sembilan tempat mereka? Itu benar. Para iblis dalam menepuk-nepuk kepala mereka. Mereka tidak memikirkan hal ini. Dong Tianchen dan dua lainnya mendapat sembilan tempat, ditambah enam tempat mereka, yang sudah cukup. Tapi kemudian, para setan dalam mengerutkan kening lagi dan bertanya, apakah mereka bersedia mengambil tempat mereka? Qin Fei Yang tertawa dan berkata, jangan lupa, mereka sekarang terikat oleh sumpah darah. Mereka tidak berani menolak perintahku. Cek, cek, cek. Kalau begitu, masalah ini terpecahkan dengan sempurna, bukan? Para setan dalam menampakkan taringnya. Qin Fei Yang berkata, tetapi kita masih harus memikirkan cara agar mereka mau keluar dan menemuiku. Kalau mereka bertiga tetap berada di tanah klan, maka dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang kota-kota tempat keluarga utama berada telah disegel oleh kekuatan asal, dan tidak ada cara untuk menyelinap masuk. Ini memang agak sulit. Sejak kamu memasuki dinasti tengah, mereka tidak pernah meninggalkan tanah klan. Aku takut bertemu denganmu. Namun, Tindakanku sebelumnya telah menciptakan peluang bagus untukmu. Lu Jiajin tersenyum. Kesempatan apa? Qin Fei Yang penasaran. Dong Tianchen dan dua orang lainnya akan datang ke gunung ibu kota kekaisaran untuk mencari kita demi buku kuno itu. Pada saat itu, kalian bisa pergi ke kota Tianyun atau kota langit untuk menunggu mereka. Lu Jiajin terkekeh. Kota Tianyun, kota langit. Qin Fei Yang tercengang. Kota Tianyun adalah tanah klan Dong Tianchen dan saudaranya. Kota langit adalah tanah klan keluarga Dong Xin. Lu Jiajin tertawa. Baiklah. Kalian bisa menyelesaikan membaca buku kuno itu. Jika saatnya tiba, beritahu aku. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Lu Jiajin menganggup dan tersenyum, buku kuno ini, tidakkah kalian ingin membacanya bersama? Tidak perlu. Kalian bisa membacanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Baiklah. Lu Jiajin tersenyum dan memberitahu Qin Fei Yang koordinat kota Tianyun dan kota langit, lalu mematikan batu transmisi suara. Tiga hari. Di dalam ruang pelatihan, Qin Fei Yang juga menyingkirkan batu transmisi suara dan bergumam pada dirinya sendiri. Alam rahasia alam semesta benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Hari berikutnya. Pagi. Matahari baru saja terbit. Qin Fei Yang menerima pesan Lu Jiajin, memintanya untuk segera pergi ke kota Tianyun atau kota langit. Langsung. Qin Fei Yang tidak berani tinggal sejenak dan segera meninggalkan dunia penyuh hitam. Qin Da Ge. Tepat saat dia meninggalkan pavilion, Ji Xiaoyu kebetulan berjalan ke arahnya. Saya sedang tidak ada waktu sekarang. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan nanti. Qin Fei Yang meninggalkan kata-kata ini dan bergegas pergi, meninggalkan Ji Xiaoyu tercengang. Kota Tianyun. Nama kota ini tidak diberikan begitu saja. Hal ini karena tiga kata, kota keberuntungan langit, memiliki makna khusus. Atas kehendak surga. Mengapa hal tersebut memiliki makna demikian? Karena kota Tianyun merupakan kepala dari sepuluh keluarga keturunan langsung teratas. Di satu sisi, itu karena mereka sangat kuat, dengan Dong Tianchen dan Dong Ping, kedua monster ini. Dong Hanzong mengandalkan kekuatannya yang dahsyat dan wilayah kekuasaan yang menantang surga untuk naik dari anggota keluarga cabang ke posisinya saat ini. Bahkan keluarga keturunan langsung merasa terancam olehnya. Dong Tianchen dan Dong Ping, sepasang saudara ini, secara alami memiliki kekuatan seperti itu. Suatu wilayah pembunuh dewa, suatu wilayah abadi, itu sudah cukup untuk memungkinkan keluarga di belakang mereka berdiri di puncak dinasti pusat. Sebagai keluarga nomor satu, kota nomor satu, skalanya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Dibandingkan dengan kota Tian Suan dan kota Tianyang, kota itu beberapa kali lebih besar. Di depan gerbang kota, ada aliran orang yang datang dan pergi setiap hari tanpa henti. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan pakaian linen compang kemping, berdiri di belakang kerumunan. Memasuki kota Tianyang, seseorang juga harus menjalani pemeriksaan. Lebih-lebih lagi. Bahkan lebih ketat daripada kota-kota lainnya. Lagi pula, sebagai kota nomor satu, risiko yang harus mereka tanggung tentu lebih besar. Orang tua berambut putih itu tidak memasuki kota, sebaliknya, dia terus melihat ke arah gerbang kota. Karena penampilannya biasa saja, temperamennya pun sangat biasa saja, ditambah lagi dia adalah seorang lelaki tua yang kesepian, jadi kalaupun ada orang yang lewat di dekatnya, dia tidak akan meliriknya sedikitpun. Sekitar setengah jam berlalu. Akhirnya, sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari gerbang kota. Orang ini adalah Dong Ping. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, ia berjalan dengan gaya berjalan yang anggun. Meskipun sumber kekuatan yang menyegel kota itu dapat melindungi kota Tianyun, hal itu juga membawa perubahan besar bagi penduduk kota itu. Karena di dalam kota, tidak ada cara untuk langsung membuka terowongan ruang waktu. Dia harus meninggalkan kota itu. Ini juga alasan mengapa Lu Jiajin menyuruh Qin Fei yang datang dan menunggunya. Dengan kata lain, apakah hendak memasuki kota Tianyun atau meninggalkan kota Tianyun, gerbang kota adalah satu-satunya jalan. Gerbang kota tentu saja menjadi tempat jongkok terbaik. 4573 Dong Ping berjalan keluar dari gerbang kota, melihat sekeliling, dan kemudian langsung membuka lorong ruang waktu di depan gerbang kota. Jelas sekali. Dia sangat berhati-hati. Dia bahkan tidak berani meninggalkan gerbang kota. Tapi pada saat ini, pria tua berambut putih di belakang kerumunan tiba-tiba melangkah maju, melintasi kerumunan dalam sekejap, dan muncul di depan Dong Ping. Hem. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat Dong Ping ketakutan. Secara naluriah dia mundur beberapa langkah. Para penjaga di kedua sisi juga terkejut. Ketika mereka sadar, mereka segera mengelilingi lelaki tua berambut putih itu, mata mereka penuh dengan kewaspadaan. Jangan gugup. Pria tua berambut putih itu tersenyum serak, menatap Dong Ping dan bertanya, Tuan Muda Dong Ping, apakah Anda tidak mengenali saya? Dong Ping menatap lelaki tua berambut putih itu dengan curiga. Dia tidak punya kesan apapun tentangnya. Aku telah menunggumu di sini. Tuan Muda Dong Ping, silakan ikut denganku. Pria tua berambut putih itu menyampaikan suaranya. Siapa kamu? Dong Ping mulai mundur secara bertahap ke dalam kota. Siapakah aku? Apakah kamu masih perlu bertanya? Izinkan aku bertanya, siapa lagi yang akan datang mencarimu sekarang? Pria tua berambut putih itu tersenyum diam-diam. Suara ini. Mata Dong Ping bergetar. Karena pada saat ini, suara lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Itulah mimpi buruk yang membuatnya gelisah, Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Apakah kamu mengenali saya sekarang? Kali ini tidak ada pesan. Ini dimaksudkan untuk dilihat orang lain, agar mereka tidak curiga. Ya. Dong Ping menguatkan dirinya dan mengangguk. Kalau begitu Tuan Muda Dong Ping, silakan ikut denganku. Qin Fei Yang tertawa serak. Dong Ping tidak berani menentang Qin Fei Yang karena sumpah darah. Jika dia menentang Qin Fei Yang, dia akan langsung dihukum. Namun, dia tidak akan mengikuti Qin Fei Yang sekarang. Karena Qin Fei Yang datang kepadanya tanpa alasan yang jelas. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Dong Ping menghela nafas tak berdaya, berjalan ke arah Qin Fei Yang, dan mengirimkan suaranya, Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau ikut denganku. Kata Qin Fei Yang. Kemana? Dong Ping sangat gugup. Dahinya bahkan dipenuhi keringat dingin. Dimana saja baik-baik saja. Karena tidak ada yang lain. Aku hanya ingin berbicara denganmu secara pribadi. Qin Fei Yang mencibir. Tidak ada yang lain. Dong Ping tidak mempercayainya. Siapa yang tidak mengenal karakter Qin Fei Yang? Dia tidak datang ke Istana Tiga Harta Karun tanpa alasan. Bagaimanapun. Tidak ada hal baik yang akan terjadi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar mengenalinya? Para penjaga menatap Qin Fei Yang dengan curiga, tetapi mereka tidak memiliki kesan sedikitpun terhadapnya. Ya. Dong Ping mengangguk acuh-ta'acuh. Kemudian, dia membuka terowongan ruang waktu lainnya dan berkata acuh-ta'acuh. Ayo pergi. Dengan itu, dia melangkah ke lorong. Qin Fei Yang tersenyum pada sekelompok penjaga, dan sekelompok penjaga juga dengan cepat tersenyum meminta maaf. Karena dia mengenal Tuan muda Dong Ping, lelaki tua yang tampaknya biasa ini pasti memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Di atas pegunungan. Suara mendesing. Dengan munculnya terowongan ruang waktu, dua sosok berjalan keluar. Itu adalah Qin Fei Yang dan Dong Ping. Begitu Dong Ping keluar dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia langsung melihat ke arah Qin Fei Yang dan memohon, kakak, aku mohon, bisakah kau membiarkan kami pergi? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak ingin menyakitimu. Qin Fei Yang terdiam. Sekarang kamu belum tahu, tapi bagaimana dengan masa depan? Kita sungguh tidak beruntung. Mengapa kita bertemu dengan orang yang membawa sial sepertimu? Dong Ping mendesah tak berdaya. Mengapa dia begitu bodoh pada awalnya? Bukankah nyaman menikmati kehidupan yang baik di dinasti tengah? Mengapa dia harus pergi ke empat benua besar? Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak memberikan kontribusi yang besar, tetapi dia juga harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Agak menyedihkan ketika Anda mengatakan itu. Ini takdir bahwa kita bertemu. Fakta bahwa kita bertemu berarti pasti ada takdir di antara kita. Qin Fei Yang tertawa. Persetan dengan takdir. Wajah Dong Ping penuh dengan kesialan. Cukup. Cepatlah dan minta saudaramu dan Dong Xin untuk keluar. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Hah. Dong Ping menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia bahkan memintanya untuk memanggil saudaranya dan Dong Xin untuk keluar. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Hanya untuk mengejar ketinggalan. Lagi pula, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Qin Fei Yang tertawa. Mendengar ini, Dong Ping tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebenarnya ada semacam perasaan yang membuat orang merasa tersanjung. Sayang. Pada akhirnya, dia tetap tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman jahat orang ini. Kemudian, dia mengeluarkan batu penghantar suara dewa dan mengirim pesan kepada Dong Tian Chen dan Dong Xin satu persatu. Dia tidak memberi tahu mereka bahwa Qin Fei Yang hadir, tetapi hanya menyuruh mereka datang. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Berdengung. Sebuah lorong ruang waktu muncul di langit. Dong Xin adalah orang pertama yang tiba. Melihat Dong Ping di bawah dan Qin Fei Yang berdiri di seberangnya, jejak kecurigaan melintas di matanya. Kemudian, dia mendarat di samping Dong Ping dan bertanya, mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Dan siapa orang ini? Mari kita bicarakan hal itu saat saudaraku tiba. Dong Ping mendesah. Melihat mata Dong Ping yang cemas, Dong Xin tak dapat menahan firasat buruk di hatinya. Beberapa lusin napas lagi berlalu. Dong Tian Chen akhirnya tiba. Mengapa kamu memanggilku ke sini terburu-buru? Sama seperti Dong Xin. Pertama-tama mereka memandang Qin Fei Yang dengan curiga lalu bertanya pada Dong Ping. Dong Ping tersenyum pahit. Lama tidak berjumpa, aku merindukanmu. Qin Fei Yang memandang Dong Tian Chen dan Dong Xin dan berkata sambil tersenyum. Hah. Mereka berdua terkejut. Mereka sepertinya bertanya, apakah kita saling kenal? Kita bicara di tempat lain saja. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Keempat orang itu langsung menghilang tanpa jejak. Black Tortoise World, kebun teh. Pada saat ini. Itu kosong. Ini. Dong Tian Chen dan Dong Xin melirik sekeliling, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kau benar, ini adalah dunia penyu hitam. Dong Ping tersenyum pahit. Mereka dipenjara di dunia kura-kura hitam pada tahun-tahun awal, jadi mereka kurang lebih mengetahuinya. Ketika mereka berdua mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Ini adalah dunia kura-kura hitam. Bukankah itu berarti lelaki tua berambut putih yang berdiri di depan mereka adalah? Wuih. Mereka berdua tiba-tiba gemetar dan berbalik menatap Qin Fei Yang, hanya untuk melihat bahwa Qin Fei Yang telah mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Sangat cepat. Wajah yang tidak pernah ingin mereka lihat Qin Fei Yang duduk di meja batu dan membuat teh sambil menatap Dong Tian Chen dan Dong Xin sambil tersenyum. Dong Tian Chen dan Dong Xin saling berpandangan dan tersenyum pahit. Apa yang mereka takutkan benar-benar terjadi? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jangan hanya berdiri di sana, duduklah. Mereka bertiga berjalan ke arah Qin Fei Yang dengan wajah masam dan duduk di hadapannya. Qin Fei Yang berkata dengan muram, mengapa kalian semua memasang wajah masam seperti itu, kalian tidak ingin melihatku begitu lama. Ketiganya saling memandang. Bukankah ini menanyakan hal yang sudah jelas. Hanya hantu yang ingin melihatmu. Kalian sungguh tidak berperasaan. Aku memikirkan kalian setiap hari. Qin Fei Yang sangat kecewa. Tolong jangan pikirkan kami. Dong Tian Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia benar-benar ingin menangis. Dia telah bersembunyi dari orang ini, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa bersembunyi darinya. Minum teh. Qin Fei Yang menyeduh teh, menuangkan tiga cangkir dan secara pribadi menyerahkannya kepada mereka bertiga. Jangan seperti ini. Semakin sopan Anda, semakin cemas kami. Ada apa? Katakan saja. Bagaimana mereka bertiga masih punya mood minum teh? Mereka buru-buru menepisnya dan pergi. Aku tidak menyangka kalian lebih cemas dariku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan dengan santai meminum tehnya sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung, aku harap kalian dapat membantu kami memasuki wilayah rahasia alam semesta. Apa? Ketika mereka bertiga mendengar ini, cangkir teh di tangan mereka langsung terjatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Wilayah rahasia alam semesta. Bagaimana orang ini tahu tentang wilayah rahasia alam semesta? Selanjutnya, dia datang menemui mereka tepat saat mereka hendak memasuki wilayah rahasia alam semesta. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Mungkinkah seseorang telah memberitahu Qin Fei Yang? Namun, di seluruh kerajaan ilahi, hanya penguasa kerajaan ilahi, pasangan kaisar, putri peribulan, saudara Lu Yun Feng dan mereka bertiga yang tahu tentang wilayah rahasia alam semesta. Penguasa kerajaan ilahi, pasangan kaisar, dan putri peribulan, itu pasti mustahil. Ketiganya juga tidak membocorkan informasi apapun. Mungkinkah itu? Lu Yun Feng bersaudara. Ini. Mereka bertiga langsung tercengang. Bagaimana mungkin mereka? Mengapa mereka melakukan ini? Sangat mengejutkan, kan? Saya sebenarnya tahu tentang wilayah rahasia alam semesta. Qin Fei Yang tertawa. Manfaat apa yang kau berikan pada Lu Yun Feng dan yang lainnya? Kau benar-benar membiarkan mereka menjadi informanmu dan menghianati kerajaan suci kita. Dong Tian Chen mengerutkan kening. Lu Yun Feng. Qin Fei Yang tercengang. Dong Tian Chen berkata dengan curiga, Mungkinkah berita tentang wilayah rahasia alam semesta tidak dibocorkan kepadamu oleh Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Jadi Anda sedang membicarakan hal ini? Kalau begitu, kamu terlalu banyak berpikir. Sejujurnya, aku sangat berharap kedua saudara itu bisa menjadi bawahanku. Sayangnya, mereka berdua adalah orang yang sombong dan meremehkan orang kecil sepertiku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bukan mereka yang membocorkan informasi itu. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya saling berpandangan dan bertanya dengan curiga, lalu bagaimana kamu tahu? Bukankah itu sederhana? Mata mahatau Mu Qing dapat memata-matai keberadaanmu kapan saja dan di mana saja, dan bahkan dapat mendengar percakapanmu. Qin Fei Yang tertawa. Jadi itu adalah mata mahatau. Mereka bertiga tiba-tiba mengerti. Dong Ping mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kau membiarkan Mu Qing menggunakan mata mahatau untuk memata-matai kita. Memata-matai kamu. Tidak perlu melakukan itu. Kamu tidak memiliki nilai itu. Tentu saja target pengawasan kami adalah pasangan kaisar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mendengar ini, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya sangat terkejut. Mereka adalah lima orang jenius yang tak tertandingi dan merupakan keturunan dari keluarga linier, tetapi di mata Qin Fei Yang, mereka bahkan tidak layak untuk dimata-matai. Perkataan Qin Fei Yang dengan mudah menghilangkan kecurigaan Lu Jiajin dan para iblis dalam. Kalian bertiga memiliki total sembilan tempat. Aku akan mengambil kesembilannya. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mereka semua. Mereka bertiga tercengang. Bahkan tidak menyisakan satu tempat pun untuk mereka. Ini terlalu berlebihan. Itu hanya intimidasi. Tetapi mereka tidak berani menolak. Apalagi yang bisa kami katakan jika Anda menginginkannya. Tetapi kami tidak bisa memberikannya secara gratis. Dong Tian Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Tentu saja. Saya orang yang sangat berakal sehat. Sekalipun ada sumpah darah yang mengikatmu, aku tidak akan memaksamu. Anda dapat menyebutkan kondisi Anda. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia sangat murah hati dan berpikiran terbuka. 4.574 Wajar. Ketika Dong Tian Chen dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka bahkan ingin mengumpat. Kamu, Qin Fei Yang, apakah masuk akal? Jangan bercanda. Jika Anda benar-benar bersikap masuk akal, apakah Anda akan mampu mengambil semua kuota sekaligus? Namun, kalau dipikir-pikir lagi, kalau Qin Fei Yang benar-benar ingin memasuki alam rahasia, mereka tidak akan berani membawa serta anggota klan mereka. Karena membawa anggota klan mereka sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Jelaslah bahwa Qin Fei Yang tidak akan membiarkan anggota klannya pergi ke alam rahasia. Dong Tian Chen berkata, permintaan kami tidak terlalu tinggi. Kami hanya menginginkan dua janji. Dua janji. Coba kupikirkan, dua janji yang kau inginkan itu, yang satu adalah agar aku mencabut sumpah darahmu, dan yang satu lagi adalah agar aku melepaskan adik laki-lakimu dan adik perempuanmu. Benarkan. Qin Fei Yang tertawa. Ya. Ketiganya mengangguk. Mereka tidak percaya. Dia benar-benar dapat melihat isi pikiran mereka hanya dengan sekali pandang. Melepaskan adik laki-lakimu dan adik perempuanmu adalah masalah kecil. Bagaimanapun juga, nilai mereka bagiku tidak begitu besar. Tapi kalian bertiga. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga sambil berpikir. Mereka bertiga sangat gugup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku benar-benar tidak tega membiarkanmu pergi. Tentu saja. Karena kamu tidak kekurangan orang-orang kuat di sekitarmu. Kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Dong Ping buru-buru berkata, kapan kamu menjadi begitu rendah hati? Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Qin Fei Yang tertawa. Itulah kebenarannya. Anda lihat, cara terkuat kita adalah domain. Namun, banyak di antara kalian yang mampu menerobos wilayah kami. Dong Ping tersenyum. Tidak banyak. Domain Anda masih sangat kuat. Bagaimana dengan ini? Mari kita penuhi sumpah darah terlebih dahulu, tapi aku berjanji akan membawamu kembali hidup-hidup dari alam rahasia. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak perlu, tidak perlu. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Tidak masalah. Lebih baik mencabut sumpah darah. Ketiganya segera melambaikan tangan. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Mereka bertiga menganggup tanpa ragu. Itu juga berhasil. Namun, Anda harus siap secara mental. Karena kalau kau tidak punya sumpah darah, begitu kita memasuki alam rahasia, aku akan mengejarmu dan menghajarmu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Aduh. Sebelum mereka bertiga sempat bersuka cita, kepala mereka seperti dipukul dengan tongkat saat mendengar kata, oke. Ekspresi mereka langsung berubah sebodoh ayam kayu. Itu benar. Tanpa sumpah darah, Qin Fei Yang pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan dengan sikap hati-hati Qin Fei Yang, dia pasti tidak akan menghapus sumpah darah mereka sebelum memasuki dunia rahasia. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Dong Ping mentransmisikan suaranya. Menghadapi pengejaran gencar dari Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia tidak yakin bisa bertahan hidup. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak mati di terowongan ruang waktu atau dalam bahaya di alam rahasia, dia akan mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Dong Tian Chen tersenyum pahit. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tetap tidak dapat lepas dari genggaman orang ini. Mengapa hidup begitu pahit? Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Mendesah. Kami tidak bisa menang melawanmu. Kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Dong Tian Chen mendesah tak berdaya. Itu benar. Apa yang bisa lebih penting daripada kehidupan? Qin Fei Yang tertawa. Anak kecil, kamu terlalu tidak berpengalaman untuk mempermainkanku. Dong Xin bertanya, kapan kamu akan membiarkan saudara laki-laki dan perempuan kita pergi? Kapanpun. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, mari kita lakukan sekarang. Desak Dong Xin. Mereka akan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tidak masalah kalau kau membiarkan mereka pergi sekarang, tapi bagaimana kau akan menjelaskannya saat kau kembali? Kamu harus tahu. Kakak dan adikmu ada di tanganku. Tidak seorang pun akan percaya bahwa aku akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saya khawatir saat itu, kalian semua akan dicurigai berkolusi dengan saya. Kata Qin Fei Yang. Ini ekspresi Dong Tian Chen dan dua orang lainnya menegang. Mereka tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengar Qin Fei Yang mengatakan ini, sungguh agak sulit untuk mengatasinya. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Kakak dan adikmu baik-baik saja di dunia kura-kura hitam. Meskipun mereka ditekan, setidaknya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Qin Fei Yang tersenyum. Ditekan. Jangan bilang mereka sedang ditekan di lembah penyegel jiwa. Ketiganya saling berpandangan. Tidak, tidak. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuanmu. Bagaimana mungkin kita bisa bersikap begitu kejam? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Siapa yang tahu? Kembali di empat benua besar, bukankah kau berjanji pada kami bahwa kau tidak akan menyakiti keluarga kami? Apa yang kamu lakukan? Dong Ping mendengus dingin. Ya. Aku memang berjanji padamu, tapi bukankah aku punya syarat? Syaratnya, keluargamu jangan sampai memprovokasiku. Namun, sejak kita memasuki dinasti tengah, para ahli kehendak surga keluargamu telah mengikuti Kaisar untuk menyerang kita. Kita tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka menghajar kita. Sejujurnya, tidak membunuh Dong Tianpeng dan Dong Sa sudah cukup memberimu muka. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Mendesah. Apakah menurutmu anggota keluarga kita tidak ingin bersembunyi dengan tenang? Tapi tidak ada cara lain. Siapa yang berani menentang perintah Kaisar? Ketiganya menggelengkan kepala. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jangan membuatnya terdengar begitu baik. Kau tidak bisa menunggu anggota keluargamu membunuhku sehingga kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Mendengar ini, ketiganya tidak dapat menahan tawa. Tak ada yang bisa lolos dari pandangan orang ini. Dong Tianchen merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, sekarang, ada satu masalah lagi. Berbicara. Qin Fei Yang meminum tehnya sambil menatap Dong Tianchen. Sembilan tempat untukmu. Tak masalah. Aku juga tahu bahwa ketika saatnya tiba, kau akan mengubah penampilanmu dan berpura-pura menjadi anggota keluarga kami untuk memasuki alam rahasia. Tapi, berpura-pura menjadi salah satu anggota keluarga kita juga sangat berisiko. Karena jika kita ingin mendatangkan orang-orang, mereka harus menjadi ahli kehendak surgawi. Syarat untuk memasuki alam rahasia juga harus menjadi ahli kehendak surga. Namun, Kaisar mengetahui semua ahli kehendak surga di keluarga kita. Ketika Dong Tianchen mengatakan ini, Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menyelanya sambil tersenyum. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kamu tahu. Dong Tianchen tercengang. Iya. Berpura-pura menjadi orang hidup, tidak ada orang yang berpura-pura menjadi orang mati. Karena berpura-pura menjadi orang mati berarti mengaku tanpa ditekan dan memperlihatkan diri. Bagaimana orang yang sudah mati bisa muncul di hadapan semua orang yang masih hidup? Dan berpura-pura menjadi orang hidup, ada beberapa risiko besar. Misalnya, Qin Fei Yang berpura-pura menjadi orang gila, tetapi orang gila itu masih hidup. Bagaimana jika dia muncul secara langsung? Bukankah mereka akan segera terbongkar? Oleh karena itu, agar sempurna, mereka harus terlebih dahulu mengendalikan orang-orang yang akan mereka tiru. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Dong Tianchen bertanya. Sangat mudah. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, siapa yang akan kau bawa ke alam rahasia? Saya belum memutuskan. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting. Temukan sembilan orang dan serahkan mereka padaku. Penjarakan mereka di dunia kura-kura hitam. Jika saatnya tiba, bahkan jika mereka ingin melapor kepada Kaisar, mereka tidak akan punya kesempatan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Memberikannya padamu. Ketiganya mengerutkan kening. Jika mereka menyerahkannya kepada Qin Fei Yang, apakah mereka masih punya jalan keluar? Anda harus mengerti satu hal. Jika kesembilan orang ini tidak mati, masalah ini akan terungkap cepat atau lambat. Saya tidak peduli. Bagaimanapun juga, aku adalah musuh dinasti tengah. Tetapi kalian bertiga, jika masalah ini terbongkar dan Kaisar tahu bahwa kalian bersekongkol denganku, kurasa aku tidak perlu memberitahu kalian akibatnya. Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Mata ketiganya menjadi gelap. Kalau hal ini sampai terbongkar, sekalipun mereka keponakan Kaisar, mereka tetap akan dibunuh. Jadi, kalau kau ingin masalah ini berjalan lancar, kalau kau ingin masalah ini tetap menjadi rahasia selamanya, maka serahkan saja kesembilan orang ini kepadaku, atau kau bisa mengakhiri hidup mereka dengan tanganmu sendiri. Qin Fei Yang terkekeh. Kamu iblis. Ketiganya melotot ke arah Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Aku bisa saja memaksamu melakukan ini, tetapi aku tidak melakukannya. Aku mencoba bernegosiasi denganmu, dan aku memberimu cukup harga diri dan muka, tetapi kamu terus berbicara kasar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diajak bicara? Melihat Qin Fei Yang marah, mereka bertiga tidak bisa menahan kepanikan. Tidak, tidak. Kami hanya bercanda. Kami tidak bermaksud bersikap kasar. Dong Ping buru-buru melambaikan tangannya. Wajahnya penuh dengan sanjungan. Mendesah. Orang-orang yang berada di bawah atap harus menundukkan kepala. Jadi itu hanya candaan. Jangan gugup, aku hanya bercanda. Karena kamu tidak punya keberatan, maka mari kita buat keputusan yang bahagia. Dua hari kemudian, saat kita berangkat ke gunung ibu kota Kaisar, kamu bisa membawa kesembilan orang itu ke sini untuk menemuiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Oke. Ketiganya mengangguk. Dong Tian Chen ragu-ragu dan bertanya, tetapi sebelum kami pergi, bisakah Anda membiarkan kami melihat Dong Tian Peng dan Dong Sa? Tentu. Tapi tidak bertatap muka. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tahu itu. Dong Tian Chen mengangguk. Karena jika mereka bertemu langsung, Dong Tian Peng dan Dong Sa akan menyadari bahwa mereka berkolusi dengan Qin Fei Yang. Bagaimanapun, ini adalah dunia kura-kura hitam. Jika mereka tidak memiliki hubungan khusus, Dong Tian Chen dan dua lainnya tidak akan pernah muncul di sini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Gambar itu menunjukkan ruang kultifasi tempat Dong Tian Peng dan sembilan orang lainnya di penjara. Meskipun mereka bersepuluh di penjara di ruang kultifasi, Qin Fei Yang tidak menyakiti mereka. Mereka baru saja kehilangan kebebasan dan duduk bersila di ruang kultifasi, berkultifasi dengan mata tertutup. Melihat ini, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Selama nyawa mereka tidak dalam bahaya, semuanya baik-baik saja. Tepati janjimu, apakah kau akan membiarkan mereka pergi setelah kembali dari alam rahasia? Dong Tian Chen bertanya. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Padahal kesepuluh orang ini tidaklah bernilai banyak. Karena Kaisar dan istrinya tidak dapat memberinya seratus ribu helai kekuatan asal lagi untuk ditukar dengannya. Bagaimanapun, Kaisar dan istrinya tidak ingin menyelamatkan sepuluh orang ini. Mereka harus melakukan ini karena sepuluh keluarga garis keturunan telah mengganggu mereka. Jadi bahkan jika mereka mengembalikan Dong Tian Peng dan Dong Sa ke Dong Tian Chen dan dua orang lainnya, itu tidak menjadi masalah banyak. 4575. Oke. Dong Tian Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kirim kami keluar. Apakah kamu tidak ingin tinggal sebentar? Qin Fei Yang terkekeh. Ketiganya saling berpandangan dengan senyum pahit di wajah mereka. Berada di tempat ini membuat mereka merasa seperti terjepit. Lebih baik pergi secepatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya akan mengonfirmasi daftarnya terlebih dahulu karena jumlah pria dan wanita harus tepat. Setelah mengonfirmasi daftarnya, saya akan mengirimi Anda pesan. Misalnya, di pihaknya, hanya ada satu wanita, Long Qin. Ketika Dong Tian Chen dan yang lainnya membawa dua atau tiga wanita, masih akan ada kesalahan. Setelah berbicara, Qin Fei Yang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Dong Tian Chen mengerti dan juga mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin membangun jembatan kontrak dengan Qin Fei Yang. Karena begitu jembatan kontrak terjalin, dia tidak bisa bersembunyi sekalipun dia ingin. Setelah jembatan kontrak dibangun, Qin Fei Yang juga bangkit dan mengirim ketiganya keluar dari alam kura-kura hitam. Daftar. Sekarang. Dia memiliki total lima belas slot di tangannya. Kakak senior frenzy, serigala bermata putih, Long Chen, Long Qin, Li Feng, leluhur iblis, Mutian Yang, Dong Zheng Yang, Mu Qing. Ditambah Qin Fei Yang sendiri, hanya ada sepuluh orang. Kepada siapa dia harus memberikan lima slot sisanya? Dewa Surga Ji. Masih ada beberapa slot tambahan. Selain frenzy dan yang lainnya yang disebutkan di atas, orang-orang yang paling membantu di alam rahasia adalah penguasa Langit Ji, Putri Duyung, dan Lin Yi. Dewa Langit Ji memiliki tiga ribu avatar. Putri Duyung memiliki mata kehidupan. Lin Yi memiliki mata kelupaan. Namun Lin Yi belum menguasai kehendak surga dan tidak dapat memasuki alam rahasia. Raja Iblis Singa Laut ingin pergi ke alam rahasia, tetapi Qin Fei Yang merasa akan sia-sia jika membiarkan Raja Iblis Singa Laut pergi. Tentu saja. Selain Dewa Langit Ji, Qin Fei Yang pasti tidak akan membiarkan Putri Duyung dan Lin Yi mengambil risiko. Oleh karena itu, bahkan jika Dewa Surgawiji disertakan, masih ada empat tempat tersisa. Kepada siapa keempat tempat ini akan diberikan? Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia memikirkan tiga orang. Ketiga orang ini adalah Raja, Raja Ilahi, dan Zizun. Tetapi, mereka bertiga saat ini berada di gunung ibu kota Kekaisaran dan tidak bisa masuk. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tiba-tiba, tanpa disadari, Putri Duyung muncul di belakang Qin Fei Yang dan menatapnya dengan lembut. Qin Fei Yang menoleh dan menatap Putri Duyung. Matanya juga dipenuhi dengan cinta. Dia tersenyum dan berkata, Mengapa kamu keluar? Sangat membosankan. Itulah sebabnya saya keluar untuk bersantai. Putri Duyung itu tersenyum. Sekarang, dia telah memahami kehendak Dao Surgawi, jadi dia tidak perlu berkultivasi sekeras sebelumnya. Sangat pengap. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, jejak rasa bersalah muncul di hatinya. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Ini semua salahku. Aku sibuk setiap hari. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menemanimu. Bukankah kamu sibuk menghancurkan dinasti tengah dan menyelamatkan orang-orang di empat benua besar? Sang Putri Duyung terkekeh. Menyelamatkan orang. Aku tidak sehebat itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu tidak tahu. Putri Duyung bertanya sambil tersenyum. Tahu apa? Qin Fei Yang was sespesius. Di hatiku, kamu selalu menjadi pria hebat. Aku bangga padamu, bangga padamu. Putri Duyung tersenyum lembut. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Apakah menurutmu kata-kataku lembek? Putri Duyung tersenyum main-main. Tidak. Qin Fei Yang menarik Putri Duyung ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, aku memilikimu dalam kehidupan ini. Kata-kata sederhana ini membuat Putri Duyung bahagia. Dia tidak salah menilainya. Dia adalah pria yang layak mendapatkan komitmen seumur hidupnya. Qin Fei Yang berkata, dinasti pusat akan segera hancur. Saat itu, kita bisa pulang. Oke. Putri Duyung menganggup dan bertanya, aku pernah mendengar tentang alam rahasia. Apakah kamu sudah menemukan solusinya? Saya memiliki iblis dalam, sepupu besar, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin masing-masing dapat membawa tiga orang ke alam rahasia. Aku sudah berbicara dengan Dong Tianchen dan dua lainnya, dan mereka bersedia memberi kita sembilan tempat. Dengan inner demons dan enam tempat Big Kasin, totalnya kita punya lima belas tempat. Saya hanya berpikir, siapa yang harus kita bawa ke alam rahasia. Qin Fei Yang menggenggam tangan Putri Duyung dan berjalan mengelilingi kebun teh sambil tersenyum. Apakah ada seseorang yang ada dalam pikiranmu? Putri Duyung ragu-ragu sejenak sebelum melihat profil samping Qin Fei Yang dan bertanya. Ya, kakak senior dan serigala bermata putih pasti akan pergi. Long Chen dan Long Kin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Aku akan membawa Li Feng bersamaku. Sisanya adalah leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Qing, Mu Tianyang, dan Paman Besar. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Putri Duyung sedikit kecewa saat mendengar nama-nama itu. Lalu dia berkata, hanya sebelas orang termasuk dirimu. Masih ada empat tempat tersisa. Dia tampaknya menyiratkan sesuatu. Ya, inilah yang saya khawatirkan. Siapa yang akan menempati empat tempat sisanya? Qin Fei Yang agak khawatir. Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan Fire Lotus semuanya memiliki kehendak surga, namun tidak ada artinya bagi mereka untuk pergi. Orang macam apa yang ingin kamu bawa ke alam rahasia? Putri Duyung bertanya. Seseorang yang dapat membantu semua orang, tentu saja. Seseorang yang cukup kuat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Misalnya, Mu Qing memiliki mata mahatau dan dapat memata-matai keberadaan orang lain. Misalnya, Long Qin. Jiwa pertarungannya dapat mendengar transmisi suara orang lain. Kemampuan ini dapat sangat berguna pada saat-saat kritis. Jadi begitu. Putri Duyung menganggup dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Kalau begitu pikirkan baik-baik, selain Long Chen, pasti ada orang lain yang bisa membantu semua orang. Hmm. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Putri Duyung. Orang lain. Siapa? Apakah kamu buta? Tidakkah kau lihat aku berdiri di hadapanmu? Kata Putri Duyung dengan marah. Hah. Qin Fei Yang tertegun dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ada apa? Tidak bisakah aku membantumu? Putri Duyung tidak merasa puas. Tentu saja. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Apakah aku begitu tidak berharga di matamu? Putri Duyung segera menepis tangan Qin Fei Yang dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Dia sangat tidak puas. Tidak, tidak. Kamu salah paham. Maksudku, tentu saja kau bisa membantu kami. Qin Fei Yang dengan cepat menjelaskan. Benar-benar. Putri Duyung merasa ragu. Dentang. Qin Fei Yang ingin mengatakan tentu saja lagi, tetapi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Ya, ya, ya. Pada saat ini, ekspresi sang Putri Duyung menjadi tenang. Qin Fei Yang kembali meraih tangan Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, mata kehidupan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja aku tidak sabar. Jika itu orang lain, aku pasti akan mempertimbangkan untuk membiarkannya masuk, tapi... Berbicara tentang ini, Qin Fei Yang mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Putri Duyung tersenyum dan berkata, Aku tahu, kau tidak ingin aku mengambil risiko. Ya, Qin Fei Yang menganggup dan mendesah. Alam rahasia terlalu berbahaya, bahkan istri penguasa kerajaan ilahi meninggal di sana, jadi aku benar-benar khawatir. Aku tahu, tapi pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Sang Putri Duyung menundukkan kepalanya dan mengeluh. Hah! Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Bukankah aku sedang berusaha melindungimu? Dulu di Qin besar, kau pernah melawan leluhur iblis, Molong, Mutianyang, dan Muqing. Bukan saja aku tidak membantumu, tetapi aku juga dikendalikan oleh leluhur iblis dan menjadi bebanmu, bebanmu. Pada akhirnya, kau bahkan mengorbankan nyawamu untuk membuka gerbang kelahiran kembali untuk menghidupkanku kembali. Wajah Sang Putri Duyung penuh dengan rasa bersalah. Bagaimana kamu bisa menjadi beban? Di mana bebanmu? Kamu adalah istriku yang sah. Kata Qin Fei Yang. Tapi itulah kebenarannya. Nanti di alam kuno, kau melawan para naga, tapi kau tetap tidak membantu sama sekali. Setelah itu, di neraka Raja Neter dan alam awan langit, aku bagaikan bunga yang kau besarkan di rumah kaca. Belum lagi yang lain, bahkan aku sendiri merasa bahwa aku hanyalah sebuah vas yang cantik. Sang Putri Duyung cemberut. Dia mengungkapkan keluhan dan ketidakpuasan dalam hatinya. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, pada suatu saat kamu mengatakan kamu adalah bunga, pada saat berikutnya kamu mengatakan kamu adalah vas. Kamu sedang bertentangan dengan dirimu sendiri. Jangan menyela, aku sedang bicara bisnis denganmu. Bersikaplah serius. Sang Putri Duyung melotot padanya. Oke oke oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tahukah kamu mengapa aku bekerja keras untuk berkultivasi setelah datang ke kerajaan ilahi? Karena aku hanya ingin berjuang berdampingan denganmu. Sekalipun aku mati, aku ingin menjadi sepasang kekasih bersamamu. Jika kamu mati dan aku masih hidup, maka meskipun aku hidup, tak ada artinya aku hidup. Dulu, kekuatanku tidak cukup dan aku tidak bisa membantumu, jadi aku sangat sadar dan diam-diam mendukungmu dari belakang. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Tapi sekarang berbeda. Mata kehidupanku telah berevolusi, dan aku juga telah memahami kehendak surga. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Jadi, aku harus pergi ke wilayah rahasia alam semesta ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk menghentikanku. Putri Duyung mendengus. Bahkan jika aku mati, aku ingin menjadi sepasang kekasih. Gumam Qin Fei Yang. Jika seorang wanita mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Anda, bukankah Anda akan tersentuh? Tentu saja. Karena ini melambangkan cintanya padamu. Loyalitas yang tak tergoyahkan. Teguh. Akan tetapi, karena alasan inilah dia tidak ingin Putri Duyung mengambil risiko bersamanya. Bisakah kamu berhenti main-main? Qin Fei Yang berkata tanpa daya, saat kita menikah, aku berjanji akan menjagamu dengan baik dan melindungimu dalam kehidupan ini, tapi sekarang. Sekarang sama saja. Mungkinkah setelah memasuki wilayah rahasia, kamu tidak bisa menjagaku dan melindungiku? Putri Duyung merasa ragu. Bukan itu yang ku maksud. Saya. Singkatnya, aku hanya tidak ingin kamu pergi ke wilayah rahasia itu. Aku tidak ingin melihatmu terluka sedikitpun. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sekalipun orang lain mengatakan aku fas di belakangku, kamu tidak peduli. Putri Duyung bertanya. Saya tidak peduli. Lagi pula, kau bisa bertanya pada siapa saja. Siapa yang berani mengatakan bahwa kau adalah fas bunga? Kata Qin Fei Yang. Ini karena semua orang tahu bahwa aku memiliki mata kehidupan. Bagaimana dengan mereka yang tidak tahu? Sang Putri Duyung cemberut. Tidak perlu peduli tentang ini. Selama kita hidup bahagia, tidak apa-apa. Qin Fei Yang membujuk dengan sungguh-sungguh. Saya tidak bahagia sekarang. Putri Duyung cemberut, membuat Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. 4576. Katakan padaku, apakah kau akan membiarkanku pergi atau tidak? Putri Duyung menatapnya dengan keras kepala. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kata Qin Fei Yang. Kau tidak akan melakukannya. Lalu di masa depan kamu. Berbicara tentang ini, Sang Putri Duyung tiba-tiba tersipu. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Qin Fei Yang penasaran. Di masa depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Putri Duyung berkata dalam satu tarikan nafas, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke tempat tidurku. Hah. Qin Fei Yang menatapnya dengan kaget. Cukup bagus. Beranikah dia mengancamnya dengan ini? Saya serius. Putri Duyung menatap Qin Fei Yang, pipinya merah. Nyatanya, dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, demi hidupku yang bahagia di masa depan, apakah aku punya pilihan? Baiklah, aku janji. Benar-benar. Jangan berbohong padaku. Putri Duyung sangat gembira. Beranikah aku berbohong padamu? Bagaimana kalau kamu marah dan tidak mengizinkanku pergi ke tempat tidurmu? Qin Fei Yang tidak berdaya. Saya hanya bercanda. Putri Duyung menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah merah. Bercanda. Kamu punya nyali. Tidak, aku harus menghukumu. Qin Fei Yang menggendong Putri Duyung dan berjalan menuju halaman. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini si yang bolong. Memalukan bagi orang lain untuk melihatnya. Sang Putri Duyung segera mulai meronta dan berteriak pada saat yang bersamaan. Apa yang kamu takutkan? Siapa yang tidak tahu kalau kau wanitaku? Qin Fei Yang berkata dengan bangga. Kamu pikir kamu hebat? Putri Duyung memutar matanya dan mendesak, cepat turunkan aku. Apakah kamu masih bercanda? Qin Fei Yang memasang wajah masam. Tidak, tidak. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya berulang kali. Meminta maaf. Saya minta maaf. Cium aku. Tidak. Kau tidak ingin menciumku, kan? Lihat aku mengeksekusimu di tempat. Dasar bajingan. Saya seorang huligan, lalu kenapa? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku takut padamu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Qin Fei Yang akhirnya menurunkan Putri Duyung, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Lihatlah betapa cantiknya dirimu, seperti anak kecil. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. Hai. Qin Fei Yang menyeringai. Kemudian, dia terus menarik Putri Duyung keluar dari kebun teh dan memasuki ladang herbal yang tak terbatas. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk, membuat orang merasa segar. Aroma obat yang kaya membuat orang merasa nyaman. Yang paling penting. Dia ditemani oleh kekasihnya. Inilah kehidupan yang didambakan Qin Fei Yang. Dia orang yang riang. Memandang dunia sambil tersenyum. Menggenggam tanganmu dan tumbuh tua bersamamu. Saat matahari bersinar, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan di ladang, membentuk pemandangan yang indah. Itu hanya sementara. Qin Fei Yang mengesampingkan kekhawatirannya dan menikmati momen damai ini. Betapa baiknya jika bisa tetap seperti ini selamanya. Di kejauhan, kalimat seperti itu melayang. Larut malam. Di balkon lantai dua. Qin Fei Yang berjalan keluar sambil mengenakan mantel, memegang cangkir teh di tangannya, lalu duduk di balkon, menatap bulan di langit malam. Langit berbintang yang cerah, malam yang tenang, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah membuat orang merasa segar. Kamu pasti lelah. Si gila dan serigala bermata putih tiba-tiba melompat keluar. Hem. Qin Fei Yang terkejut. Lelah. Apa artinya ini? Kehidupan suami istri sangatlah panjang. Nampaknya ramuan ilahi penyembuh segala yang ditemukan Raja Monster Singa Laut untuk kalian cukup manjur. Si gila tertawa. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, wajah tuannya tiba-tiba menjadi hitam, dan dia berkata dengan marah, bisakah kamu menjadi manusia? Anda masih ingin mengintip masalah ini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan menuduh kami dengan cara yang salah. Orang yang tidak tahu akan mengira kami hanya mengintip dan akan merusak reputasi kami. Kata orang gila dengan marah. Bagaimana Anda bisa memiliki reputasi yang baik? Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata dengan marah, mengapa kamu datang kepadaku di tengah malam? Apakah kalian sudah memutuskan kandidatnya? Si gila bertanya. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan berkata, masih ada tiga tempat yang belum diputuskan. Hanya tiga yang tersisa. Serigala bermata putih tercengang. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, aku, kalian berdua, Long Chen, Long Chen, Li Feng, Leluhur Iblis, Mu Tianyang, Mu Qing, Dong Tianchen, Tuan Surga Wiji, dan Berbicara tentang ini, Qin Fei Yang mengerutkan kening, menoleh untuk melihat rumah itu, dan mendesah. Dan keluarga ku juga. Dia mau pergi juga. Si gila dan serigala bermata putih tercengang. Iya. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Qin Fei Yang menganggup tak berdaya. Keduanya terdiam beberapa saat. Si gila menganggup dan berkata, dia juga bisa pergi. Dengan mata kehidupan, peluang kita untuk bertahan hidup akan meningkat hingga 100%. 100%. 100%. Jangan terlalu percaya diri. Bahkan penguasa kerajaan ilahi hanya bisa menyaksikan wanitanya mati di wilayah rahasia. Qin Fei Yang khawatir. Mulut serigala bermata putih berkedut dan berkata, jangan bilang kau pikir kau akan mengikuti jejaknya hanya karena dia adalah penguasa kerajaan ilahi dan kau adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Saya kira tidak demikian. Kamu hanya khawatir. Kata Qin Fei Yang. Tidak perlu melakukan itu. Penguasa kerajaan ilahi adalah penguasa kerajaan ilahi. Kita adalah diri kita sendiri. Kakak, si gila kecil, Chen kecil, dan yang lainnya ada di sini untuk melindungimu. Apa yang kamu takutkan? Serigala bermata putih menyeringai, tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Akan hebat jika sesederhana itu. Si gila bertanya, kepada siapa kau akan memberikan tiga tempat sisanya? Aku juga sedang memikirkannya. Sebenarnya, aku ingin sekali memberikannya kepada Raja Dewa, penguasa, dan Raja. Namun, mereka semua sekarang berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Mereka tidak punya kesempatan untuk pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Raja dan yang lainnya telah banyak mendukung dan membantunya. Sekarang setelah dia menemukan kesempatan yang baik, tentu saja, dia tidak akan melupakan mereka. Sesungguhnya, kita harus memberi mereka tempat. Dua lainnya mengangguk. Tetapi masalah yang dipikirkan Qin Fei Yang memang ada. Mereka bertiga sekarang berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran, yang berarti mereka berada di bawah pengawasan Sang Raja. Jika mereka bertiga hilang, pasti akan menimbulkan badai. Bagaimana dengan ini? Biarkan Raja dan yang lainnya mencari alasan untuk memberitahu Raja bahwa mereka akan meninggalkan Gunung Ibu Kota Kekaisaran untuk sementara waktu. Kata si orang gila. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk, itulah satu-satunya cara sekarang. Tapi aku tidak tahu apakah Raja akan setuju. Mereka tidak bisa membiarkan Raja dan yang lainnya memalsukan kematian mereka seperti Dewa Surgawiji. Tunggu. Palsukan kematian mereka. Mengapa itu tidak mungkin? Di masa lalu, tanpa Ji Yunhai dan supremasi berbagai ras, ketiga ras memang membutuhkan Raja, Raja Ilahi, dan yang tertinggi untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Tapi sekarang, ras Naga Ilahi Emas Ungu berada di bawah asuhan Ji Yunhai. Ras manusia dan ras Dewa juga memiliki supremasi. Kalau saja mereka bertiga benar-benar memalsukan kematian mereka, pengaruhnya tidak akan banyak pada ketiga ras itu. Biarkan mereka memalsukan kematian mereka. Qin Fei yang menatap si gila dan serigala bermata putih dan berkata, Apakah itu tidak apa-apa? Si orang gila terkejut dan bertanya, Tidak masalah. Pokoknya, kalau tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, pertempuran antara kita dan dinasti tengah akan benar-benar meletus setelah kita keluar dari alam rahasia. Pada saat itu, bahkan jika mereka tahu bahwa Raja Dewa dan yang lainnya belum mati, itu tidak akan menjadi masalah. Mata Qin Fei yang berbinar, Oke. Kami akan mendengarkan Anda. Si gila dan si serigala bermata putih saling berpandangan dan mengangguk sambil tersenyum. Ini akan menyenangkan. Total ada 24 orang yang memasuki alam rahasia. Kecuali putri peribulan dan tiga orang yang dibawanya, sisanya adalah orang-orang mereka. 4577. Kami masih membutuhkan kerjasama Anda dalam masalah ini. Tentu saja. Kita juga perlu bertanya apakah mereka bersedia memasuki alam rahasia. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mengeluarkan batu suara ilahi. Sesaat kemudian. Akhirnya. Batu suara ilahi bereaksi. Bayangan Raja muncul. Kamu masih tahu cara mengirimiku pesan. Kupikir kau sudah lupa tentang keberadaan kita. Sang Raja memandang Qin Fei yang dan dua orang lainnya dengan sedikit ketidaksenangan. Mereka telah berada di dinasti tengah begitu lama, tetapi mereka belum mengirimkan pesan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka. Bukankah karena kita tidak berani? Lagipula, kamu berada di gunung ibu kota kekaisaran. Bagaimana kalau kami mengirimimu pesan dan ada yang mengetahuinya? Qin Fei yang tersenyum. Apakah kamu tidak takut ketahuan jika mengirimiku pesan sekarang? Sang Raja memutar matanya. Hah. Qin Fei yang tertegun dan segera mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Dia menganggup dan berkata, Ya, 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 itu salahku. Lain kali kita akan lebih berhati-hati. Anak nakal. Sang Raja menghardik dan bertanya, Ada apa? Qin Fei yang berkata, Apakah Iblis Dalam dan sepupu besar memberitahumu tentang alam rahasia? Alam rahasia. Sang Raja sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat mereka akhir-akhir ini. Ku rasa mereka menghindari kecurigaan. Lagipula, jika mereka sering datang kepada kita, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Itu benar. Qin Fei yang menganggup. Karena di permukaan, Iblis Dalam telah menargetkan Raja dan yang lainnya. Jika orang-orang mengetahui bahwa mereka terlalu dekat secara pribadi, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apa alam rahasia yang kau sebutkan? Sang Raja bertanya. Alam rahasia adalah tempat yang belum pernah kita sentuh. Qin Fei yang menjelaskan secara singkat situasi alam rahasia. Apa? Ada tempat seperti itu di dunia? Sang Raja terkejut. Sebuah wilayah baru. Senjata ilahi tertinggi yang berdaulat. Dia tidak pernah bersentuhan dengan benda-benda ini. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Saya hanya ingin bertanya apakah Anda tertarik pergi ke alam rahasia? Tentu saja. Sang Raja menganggup tanpa ragu. Tapi kemudian. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Aku berada tepat di bawah hidung kaisar. Bagaimana aku bisa pergi ke alam rahasia? Saya sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Kematian palsu. Qin Fei yang tersenyum. Kematian palsu. Sang Raja terkejut. Ya. Sama seperti paman. Asalkan kau berpura-pura mati, Kau boleh mengikuti kami ke alam rahasia. Mengenai cara menuju ke sana, Aku sudah membuat pengaturan. Qin Fei yang menganggup. Kematian palsu. Sang Raja merenung sejenak dan berkata dengan cemas, Jika aku memalsukan kematianku, Maka ras naga ilahi ungu emas. Saya sudah mempertimbangkan masalah ini untuk Anda. Saat ini, Klan naga ilahi emas ungu sedang diurus oleh Ji Yun Hai. Jadi, Bahkan jika kamu berpura-pura mati, Itu tidak akan memengaruhi apapun. Di samping itu. Bahkan jika kamu ingin kembali ke empat benua besar sekarang, Itu tidak akan semudah itu. Kata Qin Fei yang Ji Sui pergi ke empat benua besar Dan mengundang para Raja ke dinasti tengah Untuk berurusan dengan mereka. Selama mereka masih hidup, Raja dan yang lainnya bisa melupakan rencana Kembali ke empat benua besar. Dengan kata lain, Hanya setelah mereka meninggal Barulah Kaisar mengizinkan mereka kembali. Sang Raja merenung sejenak lalu menganggup, Itu masuk akal. Qin Fei yang berkata, Dan jika aku tidak salah, Saat kita kembali dari alam rahasia, Kita akan memulai perang habis-habisan dengan mereka. Jadi, Jika kalian berpura-pura mati sekarang, Itu tidak akan banyak memengaruhi kita. Kami. Jangan bilang kita harus memalsukan kematian kita. Sang Raja terkejut. Tentu saja tidak. Maksudku, Kau, Raja Dewa, Dan Zizun akan ikut denganku ke alam rahasia. Ada pun kakek buyut, Nenek buyut, Dan yang lainnya. Jika mereka ingin pergi, Aku akan memikirkan hal lain. Kata Qin Fei yang. Nyatanya, Qin Fei yang tidak ingin Bos Ji dan yang lainnya pergi ke alam rahasia. Karena orang-orang tua ini sudah tua dan tidak perlu bersusah payah. Bukankah lebih baik tinggal di sentral dinasti dan menikmati hidup? Jadi begitulah adanya. Kakek dan yang lainnya sudah tua, Tidak apa-apa kalau mereka tidak pergi. Tetapi aku harus bertanya kepada Raja Dewa dan Zizun mengenai hal ini. Bagaimanapun, Ini bukan masalah kecil. Sang Raja tersenyum. Baiklah. Lebih baik aku pergi sekarang. Saya akan mengaturnya. Kata Qin Fei yang. Raja bertanya, Kapan mereka memasuki alam rahasia? Setelah hari ini, Akan ada satu hari lagi yang tersisa. Qin Fei yang tersenyum. Terburu-buru. Sang Raja tertegun dan mengangguk, Baiklah, Aku akan pergi mencari Raja Dewa dan Zizun sekarang. Setelah mengatakan itu, Dia mematikan Batu Dewa transmisi suara dan bangkit untuk pergi. Orang gila itu memegang kendi anggur, Minum sambil merenung. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tapi tiba-tiba, Dia menatap Qin Fei yang dan berkata, Qin tua, Bukankah Tarian Api akan pergi? Tarian Api. Qin Fei yang tercengang. Orang gila itu berkata, Aku ingat seseorang berkata bahwa jiwa pertempuran milik Tarian Api Dapat menahan 10 jiwa pertempuran terkuatmu. Hem. Qin Fei yang mengingatnya sejenak, Dan tampaknya seseorang memang telah mengatakan demikian. Tapi apa itu Battlesoul milik Fire Dance? Selama bertahun-tahun, Fire Dance tidak pernah menyebutkan Battlesoul-nya. Bahkan kekasihnya, Serigala Bermata Putih, Tidak mengetahuinya. Orang gila itu tersenyum diam-diam dan berkata, Terlepas dari jiwa pertempuran Tarian Api, Bukankah perjalanan ke alam rahasia ini merupakan kesempatan bagus untuk menjodohkan Serigala Bermata Putih dan Longkin. Mata Qin Fei yang berbinar. Itu benar. Seperti kata pepatah, Teman di saat susah adalah teman sejati. Alam rahasia adalah tempat yang sangat berbahaya, dan tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk menguji Serigala Bermata Putih. Dia telah mengatakannya sebelumnya. Untuk menguji perasaan Serigala Bermata Putih terhadap Longkin, Tarian Api harus hadir secara langsung. Karena itu, Fire Dance dapat menerimanya. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia sama sekali tidak mempertimbangkan untuk membiarkan Fire Dance memasuki alam rahasia. Sekarang, 15 tempat telah dialokasikan. Jika dia ingin Fire Dance memasuki dunia rahasia sekarang, dia harus mengecualikan satu orang. Namun siapa yang harus dikecualikannya? Bagaimana dengan Paman pertama? Pokoknya, kekuatannya sudah cukup kuat. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Paman pertama. Qin Fei yang bergumam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak akan berhasil. Paman memilih untuk memalsukan kematiannya di tempat agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang kesempatan untuk menjadi lebih kuat sudah di depannya, bagaimana mungkin ia tidak melakukannya? Itu benar. Orang gila itu mengangguk dan berpikir sejenak sebelum tertawa. Mengapa kamu tidak menyuruh istrimu untuk tidak pergi? Batuk-batuk. Qin Fei yang terbatuk dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak? Tidak, dia berkata bahwa jika aku tidak membiarkannya pergi ke alam rahasia kali ini, aku tidak akan bisa tidur dengannya di masa depan. Hah? Orang gila itu tertegun. Begitu kejam. Itu sedikit mengejutkan. Karena menurut kesan semua orang, Putri Duyung selalu bersikap penuh perhatian, berpengetahuan luas, murah hati, dan berbudi luhur. Sepertinya kali ini, dia harus pergi. Lagi pula, dia sudah mengucapkan kata-kata itu. Sungguh merepotkan. Namun, dia sangat penasaran dengan Battlesoul milik Firedance. Mungkin kali ini dia akan mempunyai kesempatan untuk melihat Battlesoul milik Firedance di alam rahasia. Aku akan memikirkan cara lain. Pasti ada cara lain. Qin Fei yang menundukkan kepalanya, minum teh sambil merenung. Serigala bermata putih menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya, apa yang kalian berdua bisikkan sambil bertukar pandang satu sama lain? Apakah kamu mencoba merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku? Kalau kau memang mau berbuat jahat padaku, jangan sembunyikan, hadapilah aku secara terang-terangan. Qin Fei yang dan Matman memutar mata mereka. Siapa yang ingin merencanakan sesuatu yang jahat terhadapmu? Bukankah ini untuk kebahagiaanmu seumur hidup? Namun, jika Serigala bermata putih benar-benar bersama Long Qin pada akhirnya, bagaimana mereka akan bergaul dengan Naga Es? Lebih-lebih lagi, Naga Es juga dengan tegas menentang Serigala bermata putih dan Long Chen bersama. Siapa peduli. Saat nasi sudah matang, aku akan menggendong bocah gendut itu kembali. Mari kita lihat apa yang bisa dikatakan Naga Es. Orang gila itu tertawa diam-diam. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat itu, ekspresi Naga Es akan sangat menarik. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Fei yang mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Raja. Dia buru-buru pulih. Segera setelah. Tiga sosok muncul. Raja, Raja Ilahi, Zizun. Raja Dewa terkekeh dan berkata, Nak, kamu masih punya hati nurani. Kamu tidak menyembunyikan hal baik seperti itu dari kami. Dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja. Qin Fei yang tersenyum menyanjung. Raja Dewa memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu mengundang kami, tentu saja kami tidak akan bersikap sopan. Kamu yang mengaturnya. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Penguasa ras manusia bertanya, Memasuki alam rahasia, Selain tidak dapat membuka benda suci ruang angkasa, Apakah ada batasan lainnya? Saya belum tahu tentang ini. Kamu bisa menemukan kesempatan untuk bertanya pada setan batin dan sepupu besar. Kata Qin Fei yang. Tidak perlu melakukan itu. Sang Raja melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Ayo cepat dan atur penipuan kematian palsu. Mengenai situasi di alam rahasia, Kita akan bertanya kepada Lu Ji Ajin dan Iblis dalam setelah kita masuk. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Itu mudah saja. Bagaimanapun, Kaisar tidak membatasi kebebasanmu. Kau bisa mencari alasan untuk meninggalkan gunung ibu kota Kaisar. Saat waktunya tiba, Kita akan berpura-pura bertempur sengit. Tentu saja, Kita bisa menipu semua orang. Oke. Sang Raja menganggup dan bertanya, Kapan? Secepat mungkin. Kata Qin Fei yang. Sang Raja merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu besok pagi. Sekarang sudah tengah malam. Jika kita kehabisan gunung ibu kota Kaisar, Itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Oke. Saya akan menunggu pemberitahuan dari Anda. Qin Fei yang tersenyum. Setelah mengakhiri percakapan, Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak Sebelum mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Bayangan iblis batin dan Lu Ji Ajin muncul. Apakah semuanya sudah diatur? Lu Ji Ajin bertanya sambil tersenyum. Iya. Tapi sekarang, Masih ada satu tempat yang hilang. Qin Fei yang sedikit khawatir. Masih hilang. Keduanya tercengang. Seseorang harus tahu. Sekarang totalnya ada lima belas tempat. Tidak peduli apapun, Itu seharusnya cukup. Iya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Raja, Raja Dewa, Zizun, Dan Paman Tertua semuanya pergi. Sekarang, Hanya tari api yang tersisa. Apa? Raja dan yang lain juga ikut. Para setan dalam tercengang. Iya. Aku sudah membuat rencana. Besok pagi, Kita akan membuat rencana pembunuhan palsu, Seperti Paman Tertua. Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Keduanya menganggup tanda mengerti. Qin Zi kecil, Apa yang baru saja kamu katakan? Fire Dance juga ikut. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, Dia segera menatap Qin Fei yang dan bertanya. Iya. Bukankah jiwa pejuangnya adalah musuh bebuyutan Sepuluh jiwa pejuang kita? Saya ingin melihat apakah memang demikian. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Jangan bercanda. Bagaimana kita bisa membiarkan seorang wanita menyinggungnya? Saya tidak setuju. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya Dan sikapnya sangat tegas. 4.578 Apakah saya perlu persetujuan Anda untuk urusan saya? Pada saat ini, Fire Dance berjalan mendekat dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Serigala bermata putih menatapnya dengan bingung. Fire Dance mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku melihat kalian bertiga bersembunyi di sini secara diam-diam, Jadi aku datang untuk melihatnya. Licik. Qin Fei yang dan dua orang lainnya terdiam. Apakah ini yang mereka sebut licik? Dia jelas sedang duduk di balkon di siang bolong. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dunia rahasia terlalu berbahaya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Tentu saja aku tahu itu berbahaya, Tapi aku juga tahu bahwa ada peluang tersembunyi di alam rahasia. Ada jejak kerinduan di mata Fire Dance. Dari siapa kamu mendengar hal itu? Serigala bermata putih sedikit marah. Siapa yang banyak bicara? Apakah mereka mencari pukulan? Fire Dance berkata, Saya berinisiatif untuk bertanya kepada leluhur iblis dan yang lainnya. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Aku pergi. Lakukan saja apa yang kalian mau. Aku akan bicara dengan Saudari Duyung. Setelah Fire Dance selesai berbicara, Dia tidak mengganggu mereka dan berjalan ke ruang dalam. Mendesah. Masing-masing lebih merepotkan daripada yang lainnya. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak mengerti, Mengapa mereka terlibat dalam masalah berbahaya seperti itu? Qin Feiyang menatap Lu Jiajin dan iblis abadi lalu berkata sambil tersenyum, Lihat, jadi kita masih kekurangan satu slot. Lu Jiajin menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba, Matanya berbinar saat dia menatap Qin Feiyang dan berkata, Mungkin kita membutuhkan bantuan Dong Tianchen dan dua orang lainnya. Apa maksudmu? Qin Feiyang was suspicious. Kita sudah menghabiskan semua slot kita. Sekarang kita hanya bisa bergerak pada slot Putri Peribulan. Karena Putri Peribulan masih memiliki tiga slot. Kata Lu Jiajin. Ya, Qin Feiyang mengangguk. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan slot Putri Peribulan. Pertama-tama, kita perlu tahu siapa yang akan dibawa Putri Peribulan ke alam rahasia. Asalkan kita tahu hal ini, kita bisa melaksanakan rencana perburuan. Matalu Jiajin berbinar. Rencana perburuan yang disebut-sebut itu tidak diragukan lagi adalah untuk menemukan kesempatan membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu, Firedance akan menyamar sebagai orang itu dan mengikuti Putri Yue Xian ke alam rahasia. Tentu saja. Firedance tidak perlu menyamar sebagai orang ini. Siapapun bisa melakukannya. Ini dapat diubah secara fleksibel. Prioritasnya adalah berhasil dalam perburuan. Lu Jiajin tersenyum tipis dan berkata, bagi Putri Peribulan, Iblis Dalam dan aku masih orang luar. Oleh karena itu, akan lebih aman jika Dong Tianchen dan dua orang lainnya menanyakannya. Itu masuk akal. Qin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah kalau begitu, aku akan menghubungi mereka terlebih dahulu. Kalian juga harus mencari kesempatan untuk meninggalkan Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Saya akan mengaturnya. Lagi pula, bukankah mereka bertiga akan memalsukan kematian mereka besok pagi? Selama mereka berpura-pura mati, pasti akan ada keributan. Saat itu, kami akan memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dan mencarimu. Lu Jiajin tersenyum. Raja, Raja Dewa, Penguasa Ras Manusia. Yang satu adalah pemimpin Ras Naga Dewa Mas Ungu, yang satu lagi adalah pemimpin Ras Dewa, dan yang terakhir adalah pemimpin Ras Manusia. Jika mereka bertiga meninggal, pasti akan menimbulkan keributan besar. Seluruh dinasti Tengah akan kacau balau karenanya. Lebih-lebih lagi. Selama Raja dan dua orang lainnya memalsukan kematian mereka di tangan Qin Feiyang, Kaisar tidak akan meragukan kesetiaan ketiga Ras. Rencana ini dapat dianggap seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Saya tidak punya waktu istirahat sedikitpun akhir-akhir ini. Setelah mengakhiri pembicaraan, Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sekali lagi mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sekian lama, batu transmisi suara ilahi akhirnya merespons. Kemudian, bayangan Dong Tianchen muncul. Kenapa lama sekali? Kau tidak ingin melihat kami? Serigala bermata putih menatap Dong Tianchen dengan niat buruk. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Dong Tianchen bergumam. Jika memungkinkan, dia tidak ingin bertemu orang-orang itu lagi di kehidupan ini. Sebelum berbicara denganmu, apakah aku harus mencari tempat tersembunyi terlebih dahulu? Bagaimana jika seseorang melihat kita? Dia menatap serigala bermata putih dengan marah. Apakah kamu juga punya waktu untuk merasa takut? Serigala bermata putih itu terkekeh. Saya tidak ingin berbicara denganmu. Dong Tianchen mendengus dingin dan menatap Kin Feiyang. Apakah daftarnya sudah diputuskan? Iya. Kin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, namun, kami tetap membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Dong Tianchen merasa tak berdaya dalam hatinya. Itulah konsekuensi dari pembentukan jembatan kontrak. Mereka akan datang kepadanya untuk masalah besar dan kecil. Kami masih butuh satu slot lagi, jadi kami butuh bantuanmu untuk bertanya pada Putri Abadi Bulan. Kin Feiyang menjelaskan rencananya secara singkat. Kalian. Kalian terlalu berani. Kau bahkan berani mempunyai ide tentang mun imortal. Apakah kamu tidak takut terbakar? Dong Tianchen menatap mereka bertiga dengan ekspresi tercengang. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka memang sekelompok orang yang berani. Selama ada musuh, kami tidak pernah takut pada siapapun. Serigala bermata putih tertawa. Begitu kuat. Jika kau punya kemampuan, mengapa kau tidak pergi langsung ke Kaisar dan bertarung sampai mati? Dong Tianchen mencibir. Kau pikir aku tidak berani? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Jika keberani, pergilah. Tak seorang pun dapat menghentikanmu. Dong Tianchen mendengus. Siapa yang tidak berani mengatakannya? Kuncinya adalah mengambil tindakan. Apakah kamu mencari pemukulan? Lakukan apa yang aku perintahkan. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu? Mata Serigala bermata putih berkilat dingin. Kalau saja kau tidak memiliki nilai, aku pasti sudah membunuhmu di empat benua besar saat itu. Mendesah. Tunggu sebentar, saya akan mengirim pesan padanya untuk bertanya. Dong Tianchen mendesah tak berdaya dan mematikan batu transmisi suara. Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Frenzy dan bertanya, anak ini tidak akan mempermainkan kita, kan? Dengan sumpah darah, trik apa yang bisa dia mainkan? Frenzy menggelengkan kepalanya. Sumpah darah itu cukup efektif. Pengkhianatan sekecil apapun akan berujung pada pembalasan ilahi. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Setelah menunggu dengan tenang sejenak, batu transmisi suara berdering. Qin Fei Yang dengan cepat mengaktifkan batu transmisi suara. Setelah proyeksi Dong Tianchen muncul, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku sudah bertanya kepada Dewa Bulan. Dia ingin membawa ketiga saudara Dong ke alam rahasia. Saudara Dong Dalong. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Dong Dalong yang tertua, Dong Erlong yang kedua, dan Dong Sanlong yang ketiga. Mereka bertiga adalah saudara-saudara. Mereka selalu menjadi pengawal pribadi Dewa Bulan dan bertanggung jawab atas keselamatan Dewa Bulan. Oleh karena itu, mereka juga orang-orang yang paling dipercayai Dewa Bulan. Dong Tianchen menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Lalu seberapa kuat mereka? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka telah memahami semua misteri terdalam. Selain itu, Kaisar juga menganugerahkan kepada mereka masing-masing senjata penguasa tingkat tinggi. Kata Dong Tianchen. Satu untuk masing-masing. Sangat murah hati. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Dong Tianchen berkata, bagaimanapun juga, mereka adalah pengawal pribadi Dewa Bulan. Kaisar memberi mereka senjata berdaulat untuk melindungi Dewa Bulan. Dong Dalong, Dong Erlong, Dong Sanlong. Qin Fei Yang bergumam, niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata, kalau begitu, salah satu dari tiga bersaudara. Tetapi mereka mungkin tidak meninggalkan gunung ibu kota ke Kaisaran. Karena kita akan berangkat ke alam rahasia besok pagi lusa, mereka pasti akan tinggal di gunung ibu kota ke Kaisaran untuk menyesuaikan kondisi mereka. Kata Dong Tianchen. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, itu mudah saja. Siapa tahu, mereka mungkin akan meninggalkan gunung ibu kota ke Kaisaran besok pagi. Besok pagi. Begitu percaya diri. Dong Tianchen bergumam. Dari mana datangnya kepercayaan diri Qin Fei Yang? Kamu, Dong Ping, Dong Xin, dan sembilan orang lainnya. Datanglah ke lembah untuk menemuiku lusa pagi. Kata Qin Fei Yang. Oke. Dong Tianchen mengangguk. Setelah mematikan batu dewa transmisi suara, Dong Tianchen duduk sendirian di ruang rahasia, wajahnya penuh kekhawatiran. Sembilan pembangkit tenaga kehendak surga. Bahkan bagi keturunan langsung mereka, itu merupakan kehilangan yang besar. Tetapi tidak ada jalan lain. Jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri, mereka hanya bisa mengorbankan orang-orang ini. Namun untungnya, merekalah yang menentukan kandidatnya. Ketika saatnya tiba, mereka akan membawa sembilan orang yang tidak begitu penting bagi keluarga mereka. Iya. Persembahan. Bahkan kota seperti Green Wind City punya persembahan, apalagi keluarga keturunan langsung nomor satu. Persembahan dalam keluarga Dong Tianchen bukanlah seratus, tetapi sedikitnya delapan puluh. Meskipun semua orang ini merupakan tokoh kuat kehendak surga, mereka bukan merupakan anggota keturunan langsung mereka. Jadi, sekalipun mereka dikorbankan, sekalipun pengorbanan sesaji itu merugikan keluarga mereka, tetap saja lebih baik daripada mengorbankan anggota keluarga mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, langit baru saja memutih. Qin Fei Yang menerima pemberitahuan dari Raja dan bersiap meninggalkan Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Langsung. Qin Fei Yang meninggalkan alam kura-kura hitam, mengaktifkan teknik penyembunyian, dan bergegas ke sekitar Gunung Ibu Kota Kekaisaran, sambil memandangi gerbang Gunung Ibu Kota Kekaisaran dari jauh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika langit benar-benar cerah, matahari perlahan terbit. Akhirnya, tiga sosok terbang dari kedalaman Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Itu adalah Raja, Raja Ilahi, penguasa umat manusia. Kamu mau pergi ke mana? Dong Han Zong dan Dong King Yuan membuka mata mereka dan bertanya pada mereka bertiga. Raja Dewa tercengang, lalu menoleh menatap mereka berdua, dan bercanda, penjaga gerbang seharusnya memiliki kesadaran penjaga gerbang. Kami adalah tamu yang diundang oleh Kaisar dan istrinya. Apakah Anda punya hak untuk bertanya? Anda. Kemarahan melintas di mata Dong Han Zong. Dong King Yuan memegang Dong Han Zong dan tersenyum, jangan salah paham, kami juga memikirkan keselamatanmu. Lagipula, Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat merajalela sekarang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi kami tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah untuk datang ke dinasti tengah, kita harus melihat dengan baik. Sang Raja tersenyum kecil, ekspresinya masih ramah. Oke, kalian hati-hati. Lebih baik tidak pergi ke tempat terpencil. Dong King Yuan menganggup dan mengingatkan. Terima kasih atas pengingatnya. Sang Raja tersenyum. Mereka bertiga meninggalkan gunung ibu kota Kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Arogan. Lebih baik mati di depan mereka. Dong Han Zong menatap punggung Raja dan yang lainnya, matanya bersinar dengan cahaya pembunuh. Jangan khawatir. Orang yang sombong biasanya tidak berumur panjang. Dong King Yuan mencibir. Beberapa orang rendahan dari empat benua besar berani datang ke dinasti tengah dan bersikap sombong, bukankah mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Ketika Sang Raja dan yang lainnya menghilang sepenuhnya, mereka berdua menarik pandangan mereka. Guru, saya punya firasat bahwa Kaisar menyembunyikan sesuatu dari kita. Dong Han Zong berkata melalui telepati. Saya punya perasaan yang sama. Karena Dong Tian Chen, Dong Xin, dan Dong Ping terlalu sering datang ke gunung ibu kota Kekaisaran. Wajah Dong King Yuan menunjukkan sedikit kecurigaan. Ledakan. Mengaum. Tapi pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Dong Han Zong dan Dong King Yuan berdiri dan menatap ke arah suara keras dan raungan naga itu. Kelihatannya itu adalah arah di mana Raja dan yang lainnya menghilang. Mungkinkah itu? Mereka berdua saling berpandangan dan segera bergegas keluar dari gunung ibu kota Kekaisaran, mengaktifkan momen waktu dan kehendak surga, serta bergegas menuju ke arah suara keras itu. 4.579 Kurang dari 10 nafas. Keduanya tiba di tempat kejadian. Tanah di bawahnya telah rata dengan tanah. Ada darah di mana-mana di tanah, dan bahkan ada darah naga berwarna ungu emas yang menarik perhatian. Ada tiga mayat tergeletak di tanah yang rusak. Mereka adalah dua manusia dan seekor naga berwarna ungu emas. Kedua manusia itu terluka parah dan kepala mereka pecah. Darah mengucur deras. Naga ungu emas di sebelah mereka panjangnya puluhan ribu kaki. Akan tetapi, tubuhnya yang tingginya 10 ribu zang itu hancur berantakan. Darah naga berwarna ungu emas mengalir keluar dari luka di sekujur tubuhnya seperti air terjun. Itu benar. Itu adalah Raja Ilahi, penguasa tanah suci. Masih ada bau darah yang menyengat di udara. Melihat pemandangan ini, Dong Han Zong dan Dong Qing Qing tidak percaya. Dalam sekejap mata, mereka bertiga jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Keduanya kembali sadar dan dengan cepat mengamati kekosongan di sekitarnya. Kecuali penguasa tanah suci, bahkan tidak ada bayangan di sini. Tidak. Ada aura Qin Fei Yang di sini. Tatapan Dong Han Zong bergetar. Mungkinkah itu perbuatan Qin Fei Yang? Dong Qing Yuan menukik turun dan mendarat di hadapan penguasa tanah suci. Tapi, setelah pemeriksaan yang cermat, hatinya hancur. Dia menatap Dong Han Zong dan berkata, mereka sudah mati. Tatapan Dong Han Zong bergetar. Dia juga dengan hati-hati mengidentifikasi bahwa memang ada aura Qin Fei Yang yang tertinggal. Jadi, kematian penguasa tanah suci dan tanah suci pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Kau berani meninggalkan gunung ibu kota kekaisaran, bukankah kau sedang mencari kematian? Kamu juga harus mati. Tiba-tiba, suara pembunuh terdengar di langit. Hmm. Keduanya buru-buru mendonga dan melihat seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba muncul di kehampaan yang awalnya kosong. Siapa lagi pemuda berpakaian putih ini kalau bukan Qin Fei Yang? Ledakan. Momen berikutnya. Tiga ribu inkarnasi, kehendak surga ganda, dan hukum kehidupan dan kematian langsung muncul. Kemudian, mereka berubah menjadi aliran deras, membawa aura yang merusak, dan bergegas menuju Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan. Ekspresi Dong Qing Yuan berubah dan dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Namun Dong Han Zong tidak bisa lolos. Dia mengaktifkan domain alam semesta. Alam semesta terbalik. Saat Qin Fei Yang meraung, simbol bintang berkilauan dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Aliran energi tak terlihat yang besar membanjiri upanisat tertinggi Qin Fei Yang. Saat mereka bertemu, 20 ribu makna tertinggi Qin Fei Yang berhenti di kehampaan dan berbalik menghadap Qin Fei Yang. Inilah kekuatan Dong Han Zong. Terlepas dari apakah itu domain Qian Kun atau empat domain lainnya, mereka semua memiliki kekuatan yang menantang surga. Adegan ini membuat Qin Fei Yang mengangkat alisnya tanpa sadar. Seperti yang diharapkan. Tanpa serigala bermata putih, tidak akan mudah membunuh Dong Han Zong. Dong Han Zong melirik Dong Qing Yuan yang melarikan diri dan mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang, aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku ingin berbicara denganmu. Apa yang bisa kita bicarakan? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga. Bekerja sama. Dong Han Zong mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apa? Tubuh Qin Fei Yang menegang. Jawaban ini terlalu tak terduga. Dong Han Zong ingin bekerja sama dengannya. Apakah dia bercanda dengannya? Saya tidak bercanda. Mari bekerja sama. Aku akan membantumu menyingkirkan kaisar dan istrinya, serta sepuluh keluarga utama. Kau bantu aku membunuh penguasa kerajaan ilahi dan menguasai kerajaan ilahi. Dan aku berjanji bahwa selama aku menguasai kerajaan ilahi, kerajaan ilahi dan alam awan langit akan saling menjauh. Dong Han Zong mentransmisikan suaranya. Qin Fei Yang tercengang. Memperoleh kendali atas kerajaan ilahi berarti menjadi penguasa kerajaan ilahi. Ambisi orang ini terlalu besar. Dia ingin membunuh penguasa kerajaan ilahi dan menggantikannya. Seperti yang diharapkan. Dia adalah orang ambisius yang tidak pernah merasa puas. Ledakan. Pada saat ini, gunung ibu kota kekaisaran juga meletus dengan aura yang mengerikan. Ada aura kaisar, aura Ji Suyi, putri Yue Sian, setan batin, Lu Ji Ajin, Bos Ji, dan yang lainnya. Aura ini meninggalkan gunung ibu kota kekaisaran dan mendekat. Kaisar dan yang lainnya sudah ada di sini. Cepat putuskan. Dong Han Zong mendesak dengan cemas. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia tertawa. Aku perlu memikirkan ini. Lagipula, kamu bukan orang biasa. Bekerja sama denganmu tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Meminta kulit harimau. Bekerja sama denganmu sama saja dengan meminta kulit harimau, bukan? Kita semua sama. Tidak perlu bersikap munafik. Mata Dong Han Zong berkilat dingin. Puluhan ribu esoterik pamungkas di langit membawa kekuatan mengerikan saat mereka menyerang Qin Fei Yang. Percaya atau tidak, kami bukanlah tipe orang yang sama. Qin Fei Yang terkekeh. Kehendak dao surgawi ganda mengaktifkan momen waktu dan dengan cepat menghilang dari pandangan Dong Han Zong. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Pada saat ini. Dengan suara gemuruh yang keras, setan dalam memimpin sekelompok orang dan tiba dengan kecepatan kilat. Di antara mereka ada Lu Ji Ajin, Putri Peribulan, dan selusin wajah yang tidak dikenal. Melihat ketiga orang yang tergeletak dalam genangan darah di bawah, pandangan mereka menjadi gelap. Qin Fei Yang melarikan diri ke arah itu. Dong Han Zong menunjuk kekosongan di depan mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Para iblis batin memandang Putri Peribulan dan berkata, kami akan mengejarnya. Kau tinggallah di sini dan tunggu orang tuamu. Mengapa saya harus? Putri Peribulan melotot marah padanya. Dia merasa bahwa di mata setan batin, dia hanyalah sebuah beban. Kami tidak punya energi untuk melindungimu. Setelah iblis dalam selesai berbicara, dia meninggalkan Putri Abadi Bulan dan mengaktifkan kehendak ganda dao surgawi dan waktu. Dia menuntun Lu Ji Ajin dan belasan wajah asing lainnya ke arah tempat Qin Fei Yang menghilang. Bajingan. Putri Peribulan menghentakkan kakinya karena marah. Mata Dong Han Zong berbinar. Dia berjalan ke arah Putri Peribulan dan berkata dengan marah, Lu Yuntian itu terlalu kasar. Itu bukan urusanmu. Diam. Namun sebelum Dong Han Zong bisa menyelesaikan perkataannya, Putri Peribulan melotot jijik padanya. Ekspresi Dong Han Zong membeku. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Putri Peribulan dan memenangkan hatinya, tetapi dia tidak menyangka akan dimarahi oleh Putri Peribulan. Dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Hal ini membuat hati Dong Han Zong dipenuhi amarah. Sekilas kegilaan terpancar di matanya. Namun, ketika dia melihat Kaisar dan istrinya bergegas datang bersama pasukan kematian, dia segera menghilangkan pikiran itu dalam benaknya. Apa yang telah terjadi? Ekspresi wajah Kaisar dan istrinya berubah ketika mereka melihat ketiganya tergeletak di tanah. Siapa yang melakukan ini? Bos Ji dan orang tua lainnya bahkan lebih marah. Itu Qin Fei Yang. Dong Qing Yuan, yang telah melarikan diri, berlari dan berkata kepada Kaisar. Sialan, dia lagi. Sang Kaisar mengepalkan tinjunya. Ji Lao Xi bergegas menghampiri mereka bertiga dan berteriak, Qin Fei Yang, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lao Xi. Bos Ji dan yang lainnya memandang Ji Lao Xi. Mati. Mereka semua sudah mati. Ji Lao Xi menangis. Bajingan. Kelompok tetua pun diliputi duka dan amarah. Bagaimana dengan Lu Yun Feng dan yang lainnya? Kaisar bertanya. Putri Peribulan berkata, Lu Yun Tian sedang mengejar mereka. Omong kosong. Apakah dia tidak tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki lebih dari 400 ribu helai energi asal di tangannya? Apakah mereka akan mati? Kaisar meraung dan menatap Ji Su Yi, Qin Fei Yang tidak membuka terowongan ruang waktu untuk melarikan diri. Dia pasti mencoba memancing kita untuk mengejarnya. Dengan begitu, dia bisa membunuh lebih banyak orang. Jadi, aku akan menyelamatkan mereka. Kau tinggal di sini dan awasi yang lain. Jangan biarkan mereka memasang jebakan lain untuk kita. Baiklah. Ji Su Yi mengangguk. Kami akan pergi juga. Kata Bos Ji dan yang lainnya. Baiklah. Kaisar tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Kaisar adalah cucu Bos Ji. Sekarang cucunya tewas di tangan Qin Fei Yang, dia pasti sangat marah. Bahkan Kaisar pun tidak dapat menghentikan niat membunuh orang tua itu. Plus. Orang-orang tua itu kuat. Jika mereka berhasil mengejar Qin Fei Yang, mereka pasti akan sangat membantu. Qin Fei Yang. Pada saat ini, dia berada di atas sebuah danau. Tiba-tiba, dia berhenti. Kemudian. Dia mengamati danau dan pegunungan di sekitarnya. Matanya berkilat dingin. Ledakan. Berbagai makna mendalam tertinggi muncul. Aura mengerikan menyelimuti area itu. Binatang-binatang di daerah itu mulai berlarian menyelamatkan diri. Ledakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan berbagai misteri tertinggi turun. Dengan ledakan keras, gunung-gunung dan sungai-sungai dalam jarak beberapa juta kilometer langsung musnah, hanya menyisakan puing-puing. Kemudian. Dia berbalik menatap kehampaan dengan sedikit senyum di matanya. Karena dia sedang menunggu setan dalam dan Lu Ji Ajin. Itulah yang mereka sepakati. Tiga napas kemudian. Aliran aura yang kuat bergulung-gulung. Itu adalah kelompok setan dalam dan Lu Ji Ajin. Kemudian, dalam beberapa kedipan mata, setan dalam dan Lu Ji Ajin terbang bersama belasan orang. Dia tidak melarikan diri. Seorang lelaki jangkung dan kekar di samping inner dimen memandang Qin Fei Yang yang berdiri di kehampaan di depannya dengan bingung. Para iblis batin dan Lu Ji Ajin menatapnya sambil tersenyum, tetapi ekspresi mereka serius. Mereka bertanya, apakah kamu membelah jiwamu terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupmu? Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Setan dalam mengangguk. Bagus. Lelaki kekar itu menatap setan batin dengan curiga. Menghadapi monster seperti Qin Fei Yang, hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah meninggalkan jiwa terlebih dahulu. Sekarang. Dia tidak meninggalkan seorang pun, jadi bagaimana itu bisa baik? Tentu saja bagus. Jika kau meninggalkan satu jiwa terlebih dahulu, kami tidak dapat melakukan apapun padamu. Setan dalam diri mencibir. Niat membunuh terpancar di matanya, lalu dia menamparkan kepala lelaki kekar itu. Dengan bunyi keras, kepala lelaki kekar itu meledak di tempat dan darah mengotori langit. Hanya jiwanya yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Kejadian yang tiba-tiba ini tak saja menggemparkan jiwa lelaki kekar itu, melainkan juga belasan orang lainnya. Belasan orang lainnya merupakan anggota pasukan Dewa Kematian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wakil komandan tiba-tiba menyerang Dong Erlong. Itu benar. Pria kekar ini adalah salah satu pengawal putri Yue Sian, Dong Erlong. Haha. Jangan kaget, karena kamu juga akan mati. Lu Ji Ajin tiba-tiba tertawa. Puluhan anggota pasukan Dewa Kematian memandang Lu Ji Ajin dan tidak bisa menahan rasa mati rasa. Meskipun senyum di wajah Lu Ji Ajin tidak memiliki niat membunuh, hal itu membuat orang merasa takut. 4.580 Momen berikutnya. Lu Ji Ajin menyerang belasan orang dengan kecepatan kilat. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka berteriak dan Laut Ki mereka hancur. Panglima Angkatan Darat. Mereka semua menatap Lu Ji Ajin dengan tak percaya. Mengapa ini terjadi? Mengapa dia tiba-tiba membunuh mereka semua? Bukankah orang yang ingin dibunuhnya adalah Qin Fei Yang, yang sedang berjalan mendekat? Mungkinkah itu? Kedua Panglima Angkatan Darat telah disuap oleh Qin Fei Yang. Tapi bagaimana ini mungkin? Di dinasti tengah, kedua Panglima Angkatan Darat bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Apa yang bisa diberikan Qin Fei Yang pada mereka? Pendeknya. Dengan modal dan kemampuan Qin Fei Yang, mustahil baginya untuk menyuap dua Panglima Angkatan Darat. Namun mengapa demikian? Qin Fei Yang berjalan mendekat sambil tersenyum dan berdiri di samping Lu Ji Ajin dan para iblis batin. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas kerja keras kalian. Itu semua karena kita bekerja sama dengan baik. Lu Ji Ajin melambaikan tangannya dan tersenyum. Jika bukan karena kerja sama mereka, mustahil rencana perburuan bisa diselesaikan dengan lancar. Mereka benar-benar disuap oleh Qin Fei Yang. Mengapa? Dong Erlong dan selusin anggota Tentara Dewa Kematian menatap setan dalam dengan tak percaya. Mengapa? Setan dalam mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Karena dia tampan. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dong Erlong dan yang lainnya juga tercengang. Tampan juga menjadi alasan. Siapa yang dia bohongi? Qin Fei Yang mendesak, Nanti pasti ada yang mengejar kita. Cepat tangani. Lu Ji Ajin melirik ke arah belasan orang itu, Dan niat membunuh terpancar di matanya. Ia menunjuk ke arah Wang Erlong dan tiga pria serta tiga wanita lainnya dan berkata, Tinggalkan Wang Erlong dan keenam orang itu. Bunuh sisanya. Oke. Setan dalam diri tertawa. Kekuatan hukum bergulir dan menyerbu ke arah sekelompok orang itu bagai airbah. Tidak. Puluhan orang panik dan melarikan diri dengan panik. Namun pada saat yang sama. Qin Fei Yang melepaskan tekanannya, Dan sekelompok orang itu langsung terpenjara dalam kehampaan. Ledakan. Momen berikutnya. Kekuatan hukum telah tiba. Selain Wang Erlong dan tiga pria serta tiga wanita itu, Semua orang lainnya tewas di tempat, bahkan tidak meninggalkan jiwa mereka. Lu Yun Feng, mengapa ini terjadi? Wang Erlong meraung dan gemetar. Mengapa? Lu Jiajin bergumam. Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan tersenyum. Adik sepupu, mengapa kamu tidak memberitahunya alasannya? Apa? Sepupu kecil. Mata Wang Erlong bergetar. Mata ketiga pria dan tiga wanita lainnya juga dipenuhi dengan kebingungan. Komandan legion dewa kematian benar-benar memanggil Qin Fei Yang sebagai sepupu kecilnya. Itu artinya. Apakah mereka sepupu? Tapi bagaimana itu mungkin? Komandan legion lahir di empat benua besar kerajaan ilahi, sedangkan Qin Fei Yang berasal dari alam awan langit. Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sepupu? Setelah mendengar nama, sepupu kecil, ku rasa aku tidak perlu mengatakannya. Kau seharusnya sudah mengerti sekarang. Qin Fei Yang menatap ketujuh orang itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Mustahil. Wang Erlong menggelengkan kepalanya. Tapi itulah kebenarannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, tujuh sosok muncul. Mereka adalah Putri Duyung, Tari Api, Longkin, Longchen, Li Feng, Mu Qing, dan leluhur iblis. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung, Tari Api, dan Longkin dan berkata sambil tersenyum, Kalian ikuti saja kakak sepupu dan iblis dalam. Aku lebih tenang. Kalian bisa menyamar sebagai mereka bertiga. Baiklah. Ketiga wanita itu menganggup dan menatap ketiga wanita di antara enam orang pasukan Dewa Kematian. Kemudian. Mereka mengeluarkan pil bentuk hantu dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Penampilan mereka tiba-tiba berubah. Saudara Long, tinggal di sisi Putri Peribulan adalah hal yang sangat berbahaya. Kamu harus memiliki pikiran yang tenang, jadi aku harus merepotkanmu untuk berpura-pura menjadi Wang Erlong. Qin Fei Yang menatap Longchen lagi. Tidak masalah. Longchen tersenyum tipis lalu mengeluarkan pil bentuk hantu dan melemparkannya ke mulutnya. Qin Fei Yang menunjuk ke tiga orang lainnya dari pasukan Dewa Kematian dan berkata sambil tersenyum, Li Feng, Mu Qing, leluhur iblis, kalian semua bisa menyamar sebagai mereka. Baiklah. Mereka bertiga segera mengeluarkan pil bentuk hantu mereka. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Apa yang sedang kalian lakukan? Dong Erlong menatap sekelompok orang itu dengan wajah penuh keterkejutan. Sepertinya kepalamu tidak begitu pintar. Bukankah sudah jelas kita melakukan ini? Kami akan pergi ke alam rahasia alam semesta untuk kalian. Qin Fei Yang tertawa. Alam rahasia alam semesta. Tempat apa? Bukan hanya Dong Erlong, bahkan ketiga pria dan tiga wanita itu pun bingung. Mereka masih belum tahu. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan menatap setan dalam dan Lu Ji Ajin. Tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa kami akan membawa mereka ke suatu tempat lusa. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Karena mereka tidak tahu, maka tidak perlu bagiku bicara omong kosong dengan kalian. Li Feng, ambillah batu suara ilahi mereka. Kata Qin Fei Yang. Singkirkan batu suara ilahi. Mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Li Feng bingung. Kita tidak bisa membunuh mereka sekarang. Alasannya adalah batu suara ilahi. Jika kita membunuh mereka, jembatan kontrak mereka akan hilang, dan orang-orang yang telah membangun jembatan kontrak dengan mereka akan menyadarinya. Jadi, kita harus menunggu sampai mereka memasuki alam rahasia atau keluar sebelum membunuh mereka. Qin Fei Yang menjelaskan. Itu benar. Li Feng mengangguk dan segera maju untuk mengambil batu suara ilahi dan cincin Qian Kun. Tiba-tiba, Li Feng memandang Dong Erlong dan bertanya, bukankah kamu masih memiliki senjata dominator tingkat tinggi? Dong Erlong terdiam dan menatap Li Feng dan Qin Fei Yang dengan ekspresi muram. Lu Jiajin tersenyum tipis dan berkata, kamu mungkin pergi terburu-buru dan tidak membawanya. Sejujurnya, aku tidak peduli lagi dengan senjata dominator bermutu tinggi. Li Feng tertawa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senjata dominator tingkat tinggi memang tidak begitu menarik saat ini. Langsung. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung dan yang lainnya lalu berkata, pergilah ke dunia penyu hitam dan gantilah dengan pakaian mereka. Pada saat yang sama, bantulah Raja, Raja Ilahi, dan Zizun memperbaiki tubuh mereka. Sebelum. Sebelum memalsukan kematian mereka, jiwa Raja, Raja Ilahi, dan Zizun telah dikirim ke dunia kura-kura hitam oleh Qin Fei Yang. Dengan kata lain. Apa yang dilihat Raja dan yang lain hanyalah tubuh ketiganya. Tubuh mereka secara alami perlu dibangun kembali. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa pergi ke alam rahasia? Mereka bertiga langsung meninggalkan tubuhnya karena mata kehidupan milik Putri Duyung. Berkat mata kehidupan, mereka dapat membangun kembali tubuh mereka dalam hitungan menit, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Oke. Putri Duyung mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Dong Erlong, enam anggota pasukan Dewa Kematian, dan Putri Duyung dan yang lainnya langsung menghilang tanpa jejak. Bagaimanapun, Putri Duyung, Long Chen, dan Huo Wu semuanya adalah wanita. Mustahil bagi mereka untuk berganti pakaian di depan sekelompok pria. Ekspresi orang-orang ini sebelumnya terlalu lucu. Mereka pikir kami bercanda dengan mereka. Setan dalam diri tertawa. Seperti yang diharapkan. Lu Jiajin dan Qin Fei Yang saling memandang dan tersenyum. Lagipula, di mata orang-orang dari dinasti tengah ini, salah satu dari mereka berasal dari alam awan langit dan yang lainnya berasal dari empat benua besar. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sepupu? Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu sudah selesai membaca buku kuno bersama raja? Dalam. Itu sebenarnya surat tulisan tangan yang ditulis oleh penguasa kerajaan ilahi. Lu Jiajin mengangguk. Surat tulisan tangan. Kalau begitu, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Bagi kita yang hendak memasuki alam rahasia, itu sungguh merupakan harta yang tak ternilai harganya. Karena ada catatan rincin tentang tempat-tempat yang dikunjungi raja dan istrinya. Termasuk tempat-tempat yang dikunjungi raja dan istrinya saat mereka memasuki alam rahasia. Namun, menurut surat tulisan tangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi pasangan dominator dan pasangan monark, jika digabungkan, hanyalah puncak dari gunung es. Kata Lu Jiajin. Kalau begitu, sang raja dan istrinya tidak pergi ke semua tempat di alam rahasia. Qin Fei Yang bertanya. Dalam. Konon katanya alam rahasia itu sangat luas. Sang raja dan istrinya tinggal di alam rahasia selama sepuluh ribu tahun, tetapi mereka tidak menemukan akhirnya. Lu Jiajin mengangguk. Sepuluh ribu tahun. Qin Fei Yang tercengang. Ya, alam rahasia memiliki batas waktu. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka hanya bisa tinggal di alam rahasia selama sepuluh ribu tahun. Ketika waktunya habis, alam rahasia akan secara otomatis mengusir mereka. Dengan kata lain. Pada saat itu, dimanapun kita berada, setelah sepuluh ribu tahun berlalu, kita akan diusir dari alam rahasia. Kata Lu Jiajin. Qin Fei Yang tertegun. Setelah merenung sejenak, dia bertanya. Dengan kata lain, alam rahasia hanya memiliki pintu masuk dan tidak ada jalan keluar. Jika kamu ingin meninggalkan alam rahasia, kamu hanya bisa menunggu alam rahasia mengusirmu. Ya. Begitu kamu memasuki alam rahasia, bahkan jika kamu tidak melakukan apapun di dalamnya, kamu harus tinggal selama sepuluh ribu tahun. Lu Jiajin mengangguk. Itu cukup bagus. Kita tidak perlu mencari jalan keluar. Qin Fei Yang tersenyum. Itu bagus. Namun, bagaimana jika kita ingin keluar lebih awal? Saat itu, kami hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Lu Jiajin tersenyum pahit. Gerbang Kerajaan Ilahi ada di tangan kita, dan penguasa Kerajaan Ilahi juga ditahan oleh Naga Es di neraka Raja Neter. Para kaisar dari tiga ras utama di empat benua tidak curiga apapun, jadi tidak akan terjadi apa-apa yang mengharuskan kita kembali lebih awal. Kata Qin Fei Yang. Semoga saja begitu. Lu Jiajin tersenyum dan berkata, aku hanya takut keadaan akan sama seperti saat kau memasuki harta karun surgawi dan harus bergegas kembali sebelum waktunya habis. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Qin Fei Yang mengangguk. Itu juga masuk akal. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, Putri Duyung dan yang lainnya telah menyelesaikan penyamaran mereka dan membantu Raja dan dua orang lainnya merekonstruksi tubuh mereka. Untuk berjaga-jaga, Raja dan dua orang lainnya menghancurkan batu suara ilahi mereka. Setelah batu suara ilahi dihancurkan, jembatan kontrak akan hilang. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa pintar kaisar, mereka tidak akan dapat mengetahui bahwa mereka memalsukan kematian mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memanggil Putri Duyung dan yang lainnya keluar dari alam kura-kura hitam. Melihat Putri Duyung dan yang lainnya, Qin Fei Yang, Lu Jiajin, dan iblis dalam saling memandang. Bahkan mereka tidak dapat mengenali mereka sekarang. Hati-hati dan jangan sampai ketahuan. Terutama kakak Long, kamu harus berhati-hati di sekitar Putri Abadi Bulan. Dan senjata ilahi penguasa tingkat tinggi milik Dong Erlong. Kamu juga harus berhati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan. Dong Erlong dan senjata ilahi berdaulat telah bersama selama bertahun-tahun. Mereka pasti sangat akrab satu sama lain. Senjata ilahi yang berdaulat mungkin dapat mendeteksi hal-hal yang tidak dapat dideteksi manusia. Kamu masih khawatir padaku. Long Chen tersenyum tipis. Sebenarnya, aku siap membunuh Dong Sanlong. Karena Dong Sanlong penyendiri dan tidak banyak bicara. Lebih mudah untuk menirunya. Tapi tadi, Dong Sanlong datang terlambat dan hanya bisa menyerang Dong Erlong. Lu Jiajin tersenyum. Siapapun orangnya, sama saja. Nada bicara Long Chen tenang dan penuh percaya diri. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan tertawa. Kalau begitu, kita akan bertemu di Gunung Ibu Kota Kekaisaran Lusa. Selamat menikmati.